. Dia menunjuk Ye Chang Min di sampingnya dan berkata, Lihat, bukankah putri keluarga Ye juga diculik olehmu? Wu Dong Hai sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Ye, tolong jangan katakan itu. Masalah ini sepenuhnya merupakan kebijaksanaan kedua bajingan Xiao Chang Qian dan Xiao Heilong, dan mereka memberitahuku bahwa mereka menculik M. Alan, bukan? Mereka bilang mereka sedang mengikat nonaye, tetapi baru setelah saya tiba saya mengetahui bahwa mereka begitu berani sehingga mereka juga mengikat nonaye. Ye Chen menunjuk ke arah Ye Chang Min dan bertanya pada Wu Dong Hai, Apakah kamu baru saja memukulnya? Wu Dong Hai tampak seperti ayahnya yang sudah meninggal, dan tersedak oleh isap tangisnya, saya salah. Saya benar-benar tidak mengetahui identitas asli nonaye pada saat itu. Ye Chen tersenyum dan berkata, Apakah menyenangkan mengalahkan wanita tertua dari keluarga Ye? Wu Dong Hai menggelengkan kepalanya seperti mainan. Ye Chang Min di samping tampak seburuk mungkin. Wu Dong Hai sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya dan tersedak, Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu identitas Anda dan nonaye. Kalau tidak, bagaimana saya berani mempunyai pikiran jahat terhadap kalian berdua? Ye Chen memandang Wu Dong Hai saat ini dan bertanya, Tuan Wu, pernahkah Anda memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Wu setelah hari ini? Ketika Wu Dong Hai mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarga Wu selanjutnya? Ye Chang Min pasti akan melawannya. Dan keluarga Ye pasti akan membela dan melampiaskan kemarahan mereka padanya. Keluarga Wu di masa jayanya tidak cukup untuk dilihat di depan keluarga Ye. Terlebih lagi, keluarga Wu saat ini telah dihancurkan oleh Ye Chen dengan sebagian besar kekuatannya. Saat ini, di depan keluarga Ye, itu bahkan bukan seekor semut. Wu Dong Hai bahkan merasa keluarga Ye mungkin akan hancur karena penyiksaannya. Memikirkan hal ini, dia segera tersedak dan memohon, Tuan Ye, Nona Ye, saya terlalu buta untuk mengerti, dan saya tidak sengaja menyinggung kalian berdua. Mohon maafkan saya. Ye Chang Min sangat membenci Ye Chen, tapi dia tidak berani terlalu marah. Jadi dia mengarahkan semua amarahnya pada Wu Dong Hai, mengertakan gigi dan mengutuk, Wu, aku, Ye Chang Min, tidak akan pernah melakukan ini hari ini. Ampuni kamu. Tunggu saja, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Ketika Wu Dong Hai mendengar ini, dia hampir pingsan. Rusaknya nama baik keluarga dan menyusutnya aset bisa diterima dengan gigih. Namun, jika keluarga Ye benar-benar ingin bertarung dengannya sampai akhir, bagaimana dia bisa menanggungnya? Jika keluarganya benar-benar hancur saat itu, semuanya akan berakhir. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Ye Chen dengan mata merah dan memohon dengan nada menangis, Tuan Ye, tolong bantu saya. Kali ini benar-benar kesalahpahaman. Jika keluarga Ye bisa memaafkan saya, saya bersedia memberi Anda 20% dari semua properti milik keluarga saya. Sahamnya diberikan. Saya hanya meminta Anda dan Nona Ye untuk menunjukkan kebaikan Anda. Ye Chang Min mengertakan gigi dan berkata, jangan bicara tentang 20 bagianmu, jadi bagaimana jika itu 50 atau 100? Itu bahkan tidak masuk hitungan di mataku. Ye Chen melembaikan tangannya, tidak, itu bahkan tidak diperhitungkan di matamu, tapi itu penting di mataku. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada Wu Dong Hai, Tuan Wu, kamu tidak hanya menculik ibu mertuaku, tapi juga menculik bibiku. Aku benar-benar korban ganda dari kejadianmu hari ini. Ayo pergi dari 20 ke 40. Ikuti perintah saya dalam segala hal, dan saya jamin keluarga Ye tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Ketika Wu Dong Hai mendengar ini, dia merasa senang dan sedih di saat yang bersamaan. Untungnya, karena Ye Chen telah mengusulkan solusi, dia dan keluarga Wu masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Sedihnya, Ye Chen jelas-jelas membawa pisau untuk memotong dagingnya sendiri, dan 40 bagian hampir setara dengan memotong seluruh keluarga Wu menjadi dua. Ye Chang Min tidak mau saat ini. Dia benar-benar menderita terlalu banyak keluhan dan bencana hari ini. Dan dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chen, jadi satu-satunya orang yang bisa dia curahkan adalah Wu Dong Hai. Jika Ye Chen memblokir outlet Wu Dong Hai, bukankah dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan masalah dengan ayah dan anak yang menculiknya? Namun, mereka hanyalah dua antek kecil, jadi bagaimana jika aku membunuh seluruh keluarga mereka? Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan marah, Marvin, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir apakah kamu dapat membuat masalah dengannya atau tidak, tapi aku, kakakmulah yang memiliki keputusan akhir. Ye Chen berkata dengan tenang, saya telah memberi Wu Dong Hai solusi untuk masalah ini. Selama dia setuju, tidak ada gunanya jika ada di antara Anda yang menolak. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen menatap Ye Chang Min, suaranya tiba-tiba naik satu oktav, dan dia berteriak dengan suara yang sangat dingin, juga. Jangan berpikir begitu hanya karena aku sudah lama tidak berada di keluarga Ye bertahun-tahun, aku bisa berada di bawah kekuasaan keluarga Ye, apalagi berpikir bahwa kamu bisa memperlakukanku seperti orang lain. Jika pasangan nikah memintaku untuk kembali dan membantu keluarga Ye memenangkan orang-orang berkuasa lainnya, aku tidak akan pernah memberikannya. Keluarga Ye, kesempatan ini. Jadi, jika kamu berani berkomplot melawanku lain kali, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan darah. Baik itu kamu atau siapapun di keluarga Ye, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Ye Chang Min ketakutan dengan mata dan nada bicara Ye Chen dan menjadi gugup untuk beberapa saat, tapi dia meraung dengan sangat kuat, Ye Chen. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk menantang keluarga Ye sekarang? Embran grup kamu dan uang tunai 10 miliar kamu, bukan. Apakah keluarga Ye memberikannya kepadamu? Keluarga Ye dapat mendukungmu, tetapi mereka juga dapat mundur darimu. Tanpa keluarga Ye, kamu tidak lebih dari orang yang bautan pada dasar apapun. Dengan kekuatan keluarga Ye, menghancurkanmu lebih baik daripada menghancurkanmu. 10 kali atau 100 kali lebih mudah membunuhu Dong Hai. Melihat ekspresi histerisnya, Ye Chen mengangkat alisnya dan bertanya sambil bercanda, Oh, benarkah? Harga diri Ye Chang Min sangat terluka oleh penampilan lucu Ye Chen. Dia mengertakan gigi dan berteriak, Tentu saja. Apa menurutmu aku bercanda denganmu? Jika kamu terus bersikap tidak sopan dan menolak makan dan minum sebagai denda, aku jamin kamu akan tamat cepat atau lambat. Bukan hanya kamu yang tamat, istrimu, tetapi juga ibu mertuamu, dan semua orang di sekitarmu akan dihancurkan. Berbicara tentang ini, Ye Chang Min benar-benar terpesona. Dia berteriak sekuat tenaga, Sudah ku bilang, orang tuamu beruntung saat itu. Mereka bisa kembali ke kuburan leluhur keluarga Ye setelah mereka meninggal. Jika kamu mati di masa depan, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki kuburan leluhur keluarga Ye. Ekspres Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia memandang Ye Chang Min dan berkata dengan tenang, kamu adalah saudara kandung ayahku, jadi aku tidak bisa memukulmu. Ye Chang Min mencibir dan berkata, kamu masih tahu bahwa aku adalah saudara kandung ayahmu? Mengapa kamu tidak memperlakukanku dengan hormat sesegera mungkin? Sebelum Ye Chang Min selesai berbicara, Ye Chen segera berteriak pada Hong Wu, Hong Wu. Kamu tidak memiliki hubungan darah dengannya, tampar mulutnya. Hong Wu segera berkata dengan keras, ya, Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia segera bergegas mendekat dan meraih kerah Ye Chang Min. Ye Chang Min terkejut dan mengancam, Aoi jika kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu di masa depan. A. Hong Wu menampar wajah Ye Chang Min dengan keras, mencabut dua geraham belakang Ye Chang Min, dan berkata dengan dingin, hidupku diberikan oleh Tuan Ye. Bahkan jika Tuan Ye memintaku untuk membunuh Raja Surga, aku tidak akan pernah berkedit. Mata. Lihat saja, dom lagi kamu, seorang yang tidak berbudaya. Setelah itu, dia menamparku lagi dengan keras. Hong Wu sudah lama marah dengan sikap Ye Chang Min terhadap Ye Chen, setelah akhirnya menunggu persetujuan Ye Chen, dia secara alami tidak kenal ampun. Ye Chang Min begitu linglung dengan dua tamparan ini hingga dia menjadi marah dan marah. Dia berteriak seperti orang gila, kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Ye Chen memandangnya dan berkata dengan dingin. Aoi jika Anda telah menyelidiki saya dengan cermat, Anda harus tahu mengapa saya dihormati sebagai Tuan Ye di Jin Ling, A. Jika Anda telah menyelidiki saya dengan cermat, Anda juga harus tahu mengapa delapan Raja Surgawi yang dikirim oleh Wu Dong Hai semuanya dimusnahkan oleh saya di kaki gunung Chang Bai. Karena itu, Ye Chen tersenyum dan melanjutkan. Aoi jika Anda telah menyelidiki saya dengan cermat, Anda harus tahu bahwa saya baru saja pergi ke Jepang beberapa hari yang lalu. Adapun hal-hal yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu, saya rasa Anda harus menyadarinya. Wajah Ye Chang Min terus mengalami perubahan drastis, menjadi semakin ketakutan dan pucat. Ye Chen menatapnya lekat-lekat dan bertanya lagi, Apakah kamu tidak ingin aku kembali dan menikahi Gu Kiwi? Maka kamu belum memikirkan mengapa sahabat ayahku, Gu Yan Song, jelas-jelas sakit parah, tetapi dia tiba-tiba menjadi begitu kenyang hidup? Apakah memang ada keajaiban medis yang tidak masuk akal? Setelah mengatakan itu, Ye Chen menunjuk ke arah Hongwu dan terus bertanya, ketika Hongwu berada di istana Tianxiang, dia hampir dibunuh oleh anak Guahu Dong Hai. Bagaimana dia bisa bertahan hanya dengan nafas terakhirnya? Tahukah kamu? Ekspresi Chang Min sepucat kertas? Pada saat ini, Ye Chen tidak merahasiakan auranya. Energi spiritual memenuhi tubuhnya, dan dia berteriak dengan suara yang mendominasi, jika kamu belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, gunakan otakmu sekarang dan pikirkan baik-baik. Pikirkan. Setelah kamu memikirkannya dengan jernih, katakan padaku, di antara kita berdua, kamulah yang bisa membunuhku, dan akulah yang bisa membunuhmu. Ye Chang Min langsung terpana oleh aura Ye Chen dan apa yang dia katakan. Keluarga Ye memang telah menyelidiki banyak hal tentang Ye Chen di Jinling. Namun, banyak petunjuk yang diperoleh sebenarnya tidak mencukupi. Misalnya, mereka tahu bahwa Ye Chen tampaknya sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah tahu dengan jelas seberapa kuat dia. Mereka juga mengetahui tentang kematian delapan Raja Surgawi Wudonghai di kaki gunung Changbai, tetapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan Gu Yansong? Gu Yansong, yang menderita kanker pankreas stadium akhir, tiba-tiba mendapatkan kembali kesehatannya. Seolah-olah dia telah kembali ke 10 tahun yang lalu. Seluruh kelas atas di Anjing sangat ingin mengetahui alasan dan peluang luar biasa seperti apa yang dimiliki Gu. Yansong telah bertemu, lahir. Namun, setelah semua orang menyelidikinya, tidak ada yang mendapatkan informasi berguna. Sekarang, Ye Chen tiba-tiba mengatakan ini, dan Ye Chang Min langsung bertanya dengan ngeri, apakah hal ini ada hubungannya denganmu? Ye Chen mendengus dingin, apa maksudmu itu ada hubungannya denganku? Semua ini dilakukan sendiri, Ye Chen. Saat ini, bahkan Wu Donghai terlalu terkejut untuk berkomentar. Kematian 8 Raja Surgawi menyebabkan keluarga Wu menderita kerugian besar, namun mereka masih belum mengetahui bagaimana 8 Raja Surgawi meninggal. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Ternyata ke-8 Raja Surgawi itu mati di tangan Ye Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyiksa dirinya sendiri jauh di dalam hatinya, seberapa kuat Ye Chen ini. Ye Chang Min juga ketakutan. Wu Donghai tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chen dengan, apa yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu, tapi Ye Chang Min tahu. Tiga keluarga besar di Jepang dirombak hampir dalam semalam, yang satu musnah seluruhnya, yang lain musnah separuhnya, hanya keluarga itu yang tersisa, dan kepala keluarga Takehiko itu juga kehilangan kakinya. Di balik ini, ada seorang master yang sangat kuat yang membunuh ninja yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menyelamatkan saudara Su Siu dan Su Sifei. Mungkinkah itu Ye Chen? Kali ini, Ye Chen menunjuk ke arah Wu Donghai dan bertanya pada Ye Chang Min, tahukah kamu bahwa Wu Donghai memiliki seorang putra bernama Wu Qi? Dia berada di Jin Ling beberapa waktu lalu. Dia sepertinya kerasukan dan harus makan kotoran setiap jam? Ekspresi Wu Donghai langsung berubah menjadi sangat pucat. Dan Ye Chang Min juga sangat terkejut. Meski keluarga Wu jauh dari terkenal di Anjing. Namun, putra kedua Wu Donghai, Wu Qi, secara mengejutkan terkenal di Anjing. Terutama karena selama periode itu, platform video pendek tersebut telah mempromosikan video terkait Wu Qi. Di seluruh negeri, tidak ada yang mengetahuinya. Pada saat itu, para ahli terkemuka dari beberapa keluarga besar menganalisis masalah ini dan percaya bahwa Wu Qi pasti telah diberi saran psikologis yang sangat kuat oleh seorang ahli yang kuat. Ye Chang Min bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Aoi mungkinkah Ye Chang melakukan hal itu juga? Ah, Wu Donghai juga pingsan saat ini. Dia menahan amarahnya dan berkata sambil terisak-isak, Tuan Ye, putra kecilku selalu bijaksana. Dia hanya belajar dengan tenang di Jinling dan tidak melakukan hal buruk apapun. Mengapa kamu ingin menyakitinya seperti ini? Ye Chang melirik Wu Donghai, menampar wajahnya dengan keras, dan dengan marah menegur, anak haramu itu suka bermain-main dengan perempuan dan menghancurkan perempuan. Jika seorang gadis tidak menyerah setelah cukup bersenang-senang, dia akan menggunakan saran psikologis dari bajingan untuk mencuci otaknya dan memaksanya bunuh diri. Aoi perilaku hewan seperti ini harus dihukum oleh semua orang. Sekarang kamu menjilat wajahmu dan memberitahuku bahwa putramu yang lebih buruk dari binatang selalu berakal sehat dan tidak pernah melakukan hal buruk apapun. Siapa yang memberimu nyali? Wu Donghai sangat ketakutan hingga dia tidak berani mengangkat kepalanya setelah dimarahi oleh Ye Chen. Dia secara alami mengetahui hal-hal ini tentang Woki. Tapi awalnya dia mengira itu semua antara putranya dan gadis lain. Bahkan jika dia memang telah menyakiti beberapa gadis, bagaimanapun juga, dia tidak menyakiti Ye Chen atau orang-orang di sekitar Ye Chen. Mengapa Ye Chen harus menyakitinya? Namun, melihat Ye Chen begitu marah, dia menyadari bahwa rasa keadilan di lubuk hati Ye Chen jauh melampaui imajinasinya. Saat ini, Ye Chen menatap Wu Donghai dan berkata dengan dingin, Wu Donghai, awalnya aku ingin menyingkirkanmu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu acuh-ta'acuh terhadap benar dan salah. Dalam hal ini, aku tidak akan melakukannya. Aku juga tidak menginginkan umur 40 MU. Biarkan keluarga Ye berurusan denganmu sesuka mereka mulai sekarang. Wu Donghai langsung menangis. Tangannya masih berada di belakang punggungnya, namun tubuhnya segera terjatuh ke depan dan berlutut di tanah. Sambil bersujud dengan berat, dia menangis dan memohon, Tuan Ye, saya salah. Saya tahu saya salah. Putra saya itu benar-benar pantas mendapatkannya. Kematian. Bisakah Anda menyelamatkan nyawa anjingnya sudah merupakan kebaikan yang besar, tetapi saya buta dan bodoh, dan saya tidak mampu mendisiplin. Saya mohon Anda berbelas kasih dan mengampuni saya sekali saja. Ye Chen berkata dengan dingin, ini bukan satu-satunya hal yang gagal kamu disiplinkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, kakak iparmu Suenanshan telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai kepala keluarga pertama di Jiangnan, semua hal yang dilakukan Suenanshan di bawah panjimu semuanya terjadi di bawah hidungmu. Kamu mengetahuinya dengan jelas di dalam hatimu. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Mengapa kamu tidak menghentikannya? Jika kamu telah menuntunnya ke jalan yang benar lebih awal, dia tidak akan meracuni begitu banyak orang, dan aku akan jangan biarkan dia tenggelam ke dalam sungai. A. Wu Donghai tercengang. Dia segera menyadari bahwa Ye Chen bertanggung jawab atas kehancuran saudara iparnya Suenanshan dan seluruh anggota tinggi klan pengemis. Oleh karena itu, Wu Donghai mengabaikan keterkejutannya dan menangis dengan keras, Maaf, Tuan Ye. Saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas masalah ini. Saya tahu dia melakukan hal-hal ini pada awalnya. Saya ingin menghentikannya, tetapi istri saya menangis bersamaku. Kali kedua dia membuat masalah dan ketiga kalinya dia gantung diri. Aku menjadi berhati lembut dan berpikir, toh aku tidak terlibat, jadi aku bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu justru karena inilah aku membuat kesalahan besar. Ye Chen mengertakan gigi dan berkata, kamu benar-benar membuat kesalahan besar. Berapa banyak anak dan keluarga yang dirusak oleh Sue Nanshan? Sebagian dari setiap hutang dicatat di kepalamu, Wu Donghai. Dengan kejahatanmu, lihat, bahkan jika aku membunuhmu sekarang, para dewa sembilan surga akan membuatmu menebus apa yang telah kamu lakukan di kehidupan selanjutnya dan kehidupan selanjutnya. Kamu akan menderita semua kesengsaraan di dunia selama sembilan reinkarnasimu. Wu Donghai menangis dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya, dan suaranya bergetar, Tuan Ye, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki kejahatan saya. Saya bersedia menyerahkan 60% milik keluarga Wu Aset. Saya hanya meminta Anda memberi saya peluang datang dan pergi, keluarga Wu akan mematuhi perintah Anda mulai hari ini. Ye Chen melembaikan tangannya, sekarang ini bukan hanya tentang uang. Jika kamu benar-benar ingin mengubah caramu, aku bisa memberimu kesempatan. Itu tergantung apakah kamu bisa menerimanya. Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia buru-buru bersujud dan berkata, Tuan Ye, tolong beritahu saya. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dengan seluruh kekuatan saya. Ye Chen berkata dengan dingin, ubah 40% aset keluargamu ke Hongwu yang akan memilikinya di masa depan, dan gunakan 20% lainnya untuk amal guna menebus kejahatan yang dilakukan oleh saudara Ipar Musue Nanshan atas bertahun-tahun. Hongwu berseru, Tuan Ye, bagaimana ini bisa dilakukan? Kehidupan lama Hongwu diberikan kepadamu oleh Mu. Jika aset ini diberikan kepadamu, bagaimana bisa diberikan kepadaku? Ye Chen berkata dengan tenang, jika Tuan Wu menyetujui solusi ini, maka Anda dapat mengambil 40 terlebih dahulu. Wu Donghai tidak berani mengatakan tidak, jadi dia buru-buru mengangguk, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan mengurus masalah ini hari ini. Ye Chen berkata lagi, Wu Donghai, mulai hari ini, kamu adalah milik Hongwu. Jika Hongwu menyuruhmu pergi ke timur, kamu harus pergi ke timur. Jika arahnya setengah jalan, aku ingin keluarga Wu kamu menghilang sepenuhnya di Jiangnan. Saya mengerti. Beraninya Wu Donghai mengatakan tidak, dia buru-buru mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan menjadi orang Tuan kelima mulai sekarang. Ye Chen berkata kepada Hongwu, Hongwu, jaga dia baik-baik mulai sekarang. Jika dia berani melakukan pembangkangan, segera beritahu aku. Hongwu buru-buru menyatakan posisinya, Tuan Ye, jangan khawatir, Hongwu tahu. Adapun saham Wu Donghai, Hongwu akan menyimpannya untuk Anda untuk saat ini. Ye Chen sedikit mengangguk. Segera, dia melihat ke arah Ye Changmin, yang pipinya bengkak karena Hongwu, dan berkata dengan tenang, Bibi, karena aku di sini, aku akan tinggal di Jinling selama seminggu dan kembali setelah tahun baru. Namun, keponakanku akhir-akhir ini sibuk, jadi saya tidak akan berada di sini selama tahun baru Imlek. Saya datang mengunjungi Anda dan mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Setelah mengatakan itu, nada suara Ye Chen menjadi serius dan dia memperingatkan, itu saja untuk hari ini. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berani melakukan trik apapun di belakang saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Ye Changmin menatap Ye Chen, ingin mengatakan beberapa kata untuk mendukung adegan itu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakannya. Dia menemukan bahwa kepribadian Ye Chen sangat mirip dengan ayahnya, saudara laki-laki keduanya Ye Changing. Mengapa Ye Changing begitu terkenal saat itu? Dia terlihat seperti seorang sarjana yang lemah, tapi dia bisa berdiri tegak di depan ribuan pasukan. Selama itu adalah sesuatu yang dia putuskan untuk dilakukan, tidak pernah ada pembicaraan tentang menyerah atau gagal. Bahkan jika seluruh dunia berdiri di hadapannya, dia akan tetap berjuang untuk keluar. Oleh karena itu, ada pepatah di masyarakat kelas atas Yan Jing bahwa jika keluarga Ye memiliki seorang putra, ia dapat mengikat naga biru. Jika berbicara tentang Ye Changing, bahkan lawannya pun akan mengacungkan jempol padanya. Saat itu, dia adalah bintang paling mempesona di keluarga Ye. Sekarang, Ye Changing mengetahui bahwa dia benar-benar melihat aura saudara keduanya dalam diri Ye Chen. Oleh karena itu, pada saat ini, jauh dilubuk hatinya, dia merasa sedikit kagum pada Ye Chen. Pada saat inilah dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyinggung keponakannya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar akan membunuh kerabatnya demi keadilan. Jadi, dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya di dalam perutnya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan sedih, Chen Er, Aku akan mendengarkanmu tentang masalah ini hari ini. Aku tidak akan mengejar ibu mertuamu. Atau Wu Dong Hai. Pada titik ini, dia hampir memohon dan berkata, Tetapi kamu tidak dapat lagi melindungi ayah dan anak yang menculikku, kan? Bibiku telah menderita begitu banyak kejahatan hari ini, dan kamu harus memberinya penjelasan. Setelah mengatakan itu, Ye Chang Min memikirkan tentang rangkaian pengalaman tragis yang dideritanya hari ini, hidungnya menjadi masam, dan dia benar-benar menitikan air mata. Dia benar-benar sengsara hari ini. Awalnya aku ingin pamar ke M. Alan dan menyuapnya, tapi aku tidak menyangka dia diledakkan oleh M. Alan. Kemudian dia ditangkap di sini oleh Siao Hai Long, Siao Chang Kian dan putranya. Kemudian Wu Dong Hai datang lagi, memukulinya, dan hampir membiarkan seseorang menembaknya, menyebabkan dia mengompol. Dia tidak pernah menderita banyak dalam hidupnya, dan hari ini dia telah merasakan semua penderitaan di dunia. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dia tidak pernah bertengkar dengan M. Alan, dan dia menyerang wajahnya dan memukulinya dengan keras. Aku ingin membunuhnya untuk menghilangkan amarahku, tapi dia adalah ibu mertua Ye Chen, jadi aku tidak bisa. Aku tidak akan membalas dendam padanya. Wu Dong Hai kini menawarkan sebagian besar harta keluarganya dan bersedia menjadi antek Ye Chen. Dengan cara ini, hanya ayah dan anak keluarga Siao yang bisa membalas dendam. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Hong Wu, apa yang terjadi dengan Siao Chang Kian dan Siao Hai Long sekarang. Hong Wu berkata, lengan dan kaki kedua orang ini dihancurkan oleh anak buah Wu Dong Hai, dan mereka menjadi tidak berguna. Apa yang harus dilakukan terhadap mereka selanjutnya bergantung pada Anda, Tuan Ye? Tidak ada keraguan bahwa Ye Chen sama sekali tidak menyukai Siao Chang Kian dan Siao Hai Long serta putranya. Namun, setelah mendengar bahwa anggota tubuh mereka berdua patah, kemarahan Ye Chen sebagian besar hilang. Tidak ada yang mengenal keluarga Siao lebih baik dari dia. Meski semuanya terlihat penuh kebencian, mereka bukanlah penjahat yang keji. Kian Hong Yan menipu M. Alan sebelumnya. Sebagian besar alasannya adalah ketika M. Alan sedang bermain kartu di rumah temannya, dia bertemu Kian Hong Yan dan Siao Chang, yang datang untuk melihat rumah itu, dan kemudian menertawakan mereka, yang membuat mereka tertawa. Kian Hong Yan marah. Dia sangat tertekan sehingga dia mencoba menipu semua uang M. Alan. Sekarang Siao Chang Kian dan Siao Hai Long menculik M. Alan dan ingin mengirimnya ke tempat pembakaran batu batah hitam, juga untuk membalas dendam karena mengirim Kian Hong Yan ke tempat pembakaran batu barah hitam, sejujurnya, M. Alan masih memblokir senjatanya untuk dirinya sendiri sampai batas tertentu. Cakupan. Dalam analisa terakhir, keluarga Siao memang jahat, tapi tidak sampai mereka harus dihukum mati. Terlebih lagi, Ye Chen sangat tidak menyukai bibinya yang suka membuat onar dan sombong. Jika dia benar-benar membiarkannya membunuh Siao Chang Kian dan Siao Hai Long untuk melampiaskan amarahnya, itu akan menjadi keuntungan baginya. Akan lebih baik membiarkannya menahannya. Marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Singkirkan kepribadiannya yang menyebalkan itu. Jadi Ye Chen membuka mulutnya dan berkata, Siao Chang Kian dan Siao Hai Long juga merupakan paman kandung dan sepupu kandung istri saya, serta saudara kandung dan keponakan ayah mertua saya. Jika Anda membunuh mereka, pemakaman sebesar itu tidak akan mudah. Untuk keluarga kami di usia ini, Oh apakah kamu masih ingin menjalaninya? Ye Chang Min buburu berkata, tidak apa-apa membunuh mereka berdua setelah tahun baru Imlek. Ye Chen melembaikan tangannya, istriku adalah orang yang berhati lembut. Jika mereka benar-benar mati, istriku pasti akan sedih, jadi sebaiknya aku membiarkan mereka hidup. Ketika Ye Chang Min mendengar ini, dia merasa sangat cemas hingga seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman, dan berkata, mereka menyakitiku seperti ini, kamu harus membiarkan aku melampiaskan amarahku. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu bisa mengeluarkannya? Kedua anggota tubuh mereka cacat. Saya khawatir mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur sambil makan, minum dan buang air besar selama beberapa bulan. Kamu tidak bisa mengeluarkannya? Oh aku tidak bisa keluar. A Ye Chang Min berkata dengan marah, Aoi jika aku tidak membunuh mereka, aku tidak akan bisa keluar dari suasana hati yang buruk ini. Ye Chen berteriak dengan marah, jika kamu tidak bisa keluar, tahan saja untukku. Raungan ini membuat hati Ye Chang Min gemetar ketakutan. Ye Chen memelototinya dengan tajam dan bertanya dengan suara dingin, kamu jelas-jelas menyebabkan masalah pada dirimu sendiri, tetapi kamu masih ingin membunuh orang lain di setiap kesempatan. Siapa yang memberimu kebiasaan buruk ini? Ye Chang Min terlihat sangat tertekan dan tercekat, bibimu dan aku tidak pernah menderita kerugian sebesar ini dalam hidupku. Ye Chen berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencobanya hari ini, dan ini baru kursus pertama. Jika kamu tidak mengubah karaktermu, kamu akan sangat menderita di masa depan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melambaikan tangannya dengan sedikit kesal. Saya tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong kepada Anda. Singkatnya, masalah ini berakhir di sini hari ini. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda menyebarkan masalah ini ke segala arah. Jika tidak, aku hanya akan bertanya. Apakah kamu mengerti? Melihat ekspresi Ye Chen tidak berarti dia bercanda sama sekali, Ye Chang Min merasa sedikit gugup. Dia menyadari bahwa setelah kejadian hari ini, dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan kembali posisinya. Jika tidak, dengan karakter Ye Chen, dia tidak akan pernah menyayangkan dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa berkata dengan sedih, Oke, saya mengerti. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Hong Wu, Hong Wu, segera atur rumah yang dibangun sendiri di desa di kota untuk menampung bibiku yang datang dari jauh, dan minta orang-orang mengawasinya 24 jam sehari. Hari. Dia tidak akan pernah diizinkan keluar selama setengah hari dalam tujuh hari ke depan. Langkah, setelah tujuh hari habis, kirim dia langsung ke bandara dan biarkan dia kembali. Hong Wu segera mengangguk, jangan khawatir, Tuan Ye, Hong Wu pasti akan melakukannya dengan baik. Ye Chen memandang Wu Dong Hai lagi, di masa depan, semuanya akan dilaporkan ke Hong Wu. Jangan melakukan tindakan kecil apapun. Apakah kamu mengerti? Wu Dong Hai buru-buru bersujud dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye. Mulai hari ini, saya akan dengan ketat mengikuti instruksi Anda dan guru kelima. Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, Thompson Yipin A06, apakah kamu yang membelinya? Wu Dong Hai berkata dengan canggung, ya, saya membelinya. Ye Chen bertanya kepadanya, kamu membeli villa ini untuk ditinggali keluarga Xiao, kan? Kamu datang ke sini untuk membuatku jijik. Ya, kata Wu Dong Hai dengan gugup, Tuan Ye, ini semua salahku. Jangan khawatir, aku akan segera mengambil kembali villa itu dan menyuruh keluarga Xiao keluar. Awe jangan, A Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, Awe nembokan untuk keluar. Jika kamu seperti ini, hentikan dulu semua bisnis Xiao Group dan tarik semua investasi yang kamu berikan kepada mereka. Kembali seperti semula. Meskipun saya tinggal di Thompson Yipin, sebenarnya saya tidak punya apa-apa. Wu Dong Hai berkata tanpa ragu-ragu, baiklah, Tuan Ye, saya akan membuat pengaturan hari ini. Ye Chen menganggup puas, Oke, Hong Wu, kamu membuat pengaturan untuk bibiku, dan Wu Dong Hai pergi untuk membuat pengaturan untuk grup Xiao. Sedangkan untuk Xiao Changkian dan Xiao Heilong, jangan kirim mereka ke departemen terkait, cukup kirim mereka ke rumah sakit. Bar. Keduanya dengan tergesa-gesa dan penuh hormat menyetujui. Ekspresi Ye Changin di sampingnya sangat jelek. Tapi itu jelek, dan dia tidak lagi berani melakukan perlawanan. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan marah, Chen R., kamu lihat bibiku juga terluka dan kehilangan dua giginya. Mengapa kamu tidak meminta seseorang untuk membawaku ke rumah sakit dulu? Ye Chen menganggup, tidak apa-apa mengirimmu ke rumah sakit, tapi jangan membuat kesalahan apapun. Jika tidak, tidak akan semudah membiarkanmu tinggal di Jin Ling selama seminggu. Mungkin saja kamu bisa tinggal di sana. Jin Ling selama satu setengah tahun. Ketika Ye Changin mendengar ini, dia hanya bisa gemetaran. Ye Chen mengatur dirinya sendiri di sebuah desa di kota, yang pada dasarnya sama dengan menjadi tahanan rumah. Lingkungan di sana pasti sangat keras. Tinggal di sana selama sehari akan menjadi siksaan yang sangat besar, seminggu akan menjadi kehancuran total, dan setahun akan menjadi hidup yang lebih buruk daripada kematian. Jadi, dia hanya bisa berkata jujur, jangan khawatir, karena bibiku berkata dia akan meneruti perintahmu, dia tidak akan melakukan apapun lagi. Ye Chen bersenandung dan berkata kepada Hongwu, kalau begitu atur agar bibiku pergi ke rumah sakit untuk perawatan dulu. Jangan pasang gigi di Jin Ling. Biarkan dia kembali ke Yan Jing untuk memasangnya. Hongwu langsung setuju, baik, Tuan Ye. Segera setelah itu, Hongwu meminta orang-orang untuk memasukkan Ye Changmin dan Wu Donghai ke dalam kendaraan yang berbeda, dan juga meminta orang-orang pergi ke gudang untuk mempersiapkan Xiao Changkian dan Xiao Changkun serta putranya yang anggota tubuhnya patah. Saat ini, ayah dan anak tersebut terbaring di lantai semen yang dingin. Pingsan total, ayah dan anak tersebut menangis lama di gudang, hampir mengeringkan semua air mata mereka. Xiao Heilong sangat tertekan hingga hatinya tercekat dan berpikir, saya awalnya ingin memberi pelajaran pada M. Alan dan menyenangkan Wu Donghai, tetapi saya tidak menyangka bahwa wanita tua yang mereka tangkap bersama M. Alan ternyata adalah seorang transnasional. Penipu, ah, ah. Dan penipu ini sangat pandai mengarang hal-hal acak. Dia benar-benar mengarang identitas Ye Chen sebagai tuan muda yang kaya sehingga ayahku dan aku percaya itu benar. Bahkan Wu Donghai percaya kebohongan wanita jalan itu. Wu Donghai, kamu anjing tua, kamu bisa mempercaya apa yang kamu katakan, tapi tidak perlu menghancurkan kami berdua untuk menyenangkannya. Kami berdua melayanimu, kamu tidak akan pernah bisa melakukan ini padaku apapun yang terjadi. Kami. Apa-apaan ini? Saat ini, di dalam hati Xiao Hai Long, dia sudah menyesalinya sampai ususnya berubah menjadi hijau. Dihajar hingga lumpuh oleh anak buah Wu Donghai sebenarnya bukanlah hal yang terburuk, lagi pula hanya butuh beberapa bulan untuk pulih dari cederanya. Parahnya, polisi Interpol yang baru datang mengatakan akan diserahkan kepada pihak berwenang setempat, jika benar-benar diserahkan, ayah dan anak tersebut pasti tidak akan bisa lepas dari tuduhan penculikan. Kejahatan ini adalah kejahatan serius. Hukuman dimulai dengan 10 tahun. Ketika dia berpikir bahwa dia mungkin harus dipenjara selama 10 tahun, emosi Xiao Hai Long benar-benar runtuh. Saat dibawa oleh anak buah Hongwu, Xiao Hai Long tersedak dengan air mata dan pilek dan berkata, Maaf, apakah kawan-kawan Interpol ini benar-benar ingin mengirim kami ke penjara? Kami berdua dibawa hasutan orang lain. Dalang sebenarnya. Di belakang layar adalah Wu Donghai. Xiao Changkian juga menangis dengan sedihnya, Meskipun kami, ayah dan anak, telah melakukan kesalahan, kami telah membayar harga yang mahal. Bisakah Anda membantu saya dan memberi kami jalan keluar? Xiao Hai Long berbalik dengan susah payah, menatap ayahnya dengan mata merah, dan menangis, Ayah, aku tidak ingin masuk penjara, ayah. Wajah Xiao Changkian berlinang air mata, dan dia tersedak dan berkata, Jika saatnya tiba, serahkan semuanya kepada ayah. Katakan saja semuanya adalah ide ayah. Kamu tidak tahu apa-apa. Cobalah untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari hakim. Ketika Xiao Hai Long mendengar ini, dia menangis. Ayah dan anak itu menangis dan berteriak, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi terlalu berisik. Hong Gu datang saat ini dan berkata kepada mereka berdua dengan suara dingin, Berhentilah menangis. Jika kamu menangis lagi, aku benar-benar akan mengirimmu ke penjara. Ketika Xiao Hai Long mendengar ini, dia bertanya dengan tidak percaya. Kamerat Interpol, maksud Anda-anda tidak akan mengirim kami ke penjara? Hong Gu berkata dengan dingin, kalian berdua beruntung. Kami harus merahasiakan penangkapan Li Cui Hua, jadi kami tidak bisa membiarkan orang di departemen lain mengetahuinya untuk saat ini. Jadi kami tidak akan membiarkanmu menculik M. Alan dan Li Cui Hua hari ini. Dikomunikasikan ke lembaga lokal, A. Awe benarkah? A. Ketika Xiao Hai Long mendengar ini, seluruh tubuhnya bergerak karena kegembiraan. Namun karena kejang-kejang ini, rasa sakit yang parah di anggota tubuhnya menjadi semakin parah, sehingga ia terus meratap. Meskipun dia terus berteriak kesakitan, Xiao Hai Long sangat bersemangat di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia akhirnya terhindar dari hukuman penjara. Villa kelas 1 Thompson saat ini. Nyonya Xiao sedang berbaring di sofa di ruang tamu Villa A06, melihat waktu dan berkata kepada Xiao Weiwei yang duduk di sisi lain, mengapa ayahmu dan kakakmu belum menyelesaikannya. Belum ada gerakannya begitu lama. Xiao Weiwei berkata, mungkin aku tidak bisa mengurusnya. Lagi pula, ada banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak hanya harus mencari seseorang untuk memberikan M. Alan kepada orang itu, tapi aku juga harus mengambil video dan mengirimkannya ke pabrik batu bata hitam. Saya kira pekerjaan ini akan berlangsung sepanjang malam. Nyonya Xiao Tua mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum jahat, M. Alan sering melayang akhir-akhir ini. Dia selalu melayang di langit. Dia benar-benar agak tidak terikat, jadi dia harus diizinkan untuk mengalaminya. Apa penderitaannya? Dari rakyat. Xiao Weiwei tersenyum dan berkata, Ya, nenek, aku sudah lama membenci wanita Jalang M. Alan ini, terutama karena dia begitu baik akhir-akhir ini, aku tidak sabar untuk mematahkan salah satu kakinya lagi. Saat dia berbicara, dia berkata dengan ekspresi nostalgia di wajahnya, masih menarik ketika saya berada di dalam sel. Zhang Guifen itu tinggi dan gemuk. Dia ingin mengeluarkan kotoran M. Alan dengan setiap tamparan. M. Alan benar-benar sengsara selama waktu itu. Pikirkan tentang saya. Sangat bersemangat. Nyonya Xiao juga mengangguk berulang kali dan berkata dengan gembira, Oh, berbicara tentang Zhang Guifen, gadis pedesaan itu benar-benar kuat. Pria itu sekuat lembu. Dia bisa mengalahkannya tiga kali melawan orang seperti M. Alan. Cukup ajalan memutar. Xiao Weiwei meratap dari samping, sayang sekali. M. Alan akan segera dikirim ke tempat pembakaran batu bata hitam untuk memanggang batu bata. Zhang Guifen belum keluar. Setelah dia keluar, dia mungkin tidak akan pernah melihat M. Alan lagi di sini. Kehidupan. Aoi siapa bilang bukan itu masalahnya, Aoi wanita tua itu juga menghela nafas, Aoi tapi itu tidak masalah. Ketika M. Alan sampai ke tempat pembakaran batu bata hitam, akan ada penderitaan tanpa akhir yang menunggunya di sana. Saat ini, pusat penahanan wanita Jin Ling, Zhang Guifen, yang sedang istirahat, tiba-tiba bersin. Beberapa pelayan buru-buru datang dan bertanya dengan penuh perhatian, Saudari Guifen, ada apa denganmu? Apakah kamu masuk angin? Zhang Guifen mengusap hidungnya dan berkata, saya tidak tahu, mungkin seseorang merindukan saya. Pria di sebelahnya tertawa dan berkata, tahanan seperti kami yang tidak memiliki saudara atau teman, siapa yang akan merindukan kami? Aoi benar, orang lain menggema, Aoi sebentar lagi tahun baru Imlek dan tidak ada seorang pun di keluarga saya yang datang menemui saya. Benar-benar membuat saya merinding. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Zhang Guifen dan bertanya, Saudari Guifen, berapa lama waktu yang kamu punya sampai kamu bisa dibebaskan? Zhang Guifen mendecakan bibirnya dan berkata, Hei, ini masih lima atau enam bulan lagi. Sebentar lagi. Aku masih berumur delapan bulan. Aku masih punya waktu empat bulan lagi. Hei, aku tidak bisa merayakan tahun baru di rumah tahun ini. Tahun depan akan baik-baik saja. Zhang Guifen menghela nafas, ibuku telah tiada, suamiku melarikan diri bersama rubah betina, dan keluarga saudara laki-lakiku semuanya bajingan. Aku bahkan tidak punya saudara di dunia ini. Pada titik ini, mata Zhang Guifen tiba-tiba memerah dan dia tersedak dan berkata, Hei, ini hampir tahun baru Imlek, dan saya belum bisa membakar uang kertas untuk wanita tua itu. Saya tidak tahu caranya dia tinggal di sana dan apakah dia punya cukup uang untuk dibelanjakan. Hari ini juga dingin. Aku ingin tahu apakah dia dan ayahku punya uang untuk menghabiskan tahun baru. Aoi sister Guifen, jangan pikirkan ini. Setelah kamu keluar, akan ada banyak kesempatan untuk membakar kertas untuk orang tuamu. Zhang Guifen mengangguk ringan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebenarnya, aku masih merindukan nyonya Xiao yang tua itu. Melihat cara dia diintimidasi mengingatkanku betapa menyedihkannya penampilan ibuku ketika dia diintimidasi oleh kakak iparku ketika dia masih hidup. Hati ini, hanya semburan rasa sakit. Setelah itu, dia bertanya kepada beberapa orang lainnya, bagaimana kabarmu dengan nyonya Xiao sekarang? Ketika dia masuk, dia bahkan tidak punya tempat untuk tidur. Bagaimana kehidupannya sekarang? Apakah dia masih berkeliaran di jalan? Saat dia sedang berbicara, penjaga penjara tiba-tiba datang dan berkata kepada mereka, Zhang Guifen, Li Wekin, Dong Yu Ling, kalian bertiga berkemas dan bersiap untuk dibebaskan dari penjara. Mereka bertiga tercengang. Zhang Guifen bertanya dengan heran, siap dibebaskan dari penjara. Bukankah ini waktunya untukku? Penjaga penjara berkata, seseorang telah mengatur agar Anda dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Anda bisa dibebaskan dari penjara hari ini. Aoi ah. Zhang Guifen berkata dengan heran, Aoi saya tidak kenal siapapun, siapa yang bisa membantu saya mendapatkan jaminan sambil menunggu persidangan. A. Penjaga penjara berkata dengan tenang, kenalan lama Anda, Nyonya Xiao, meminta seseorang untuk menanganinya. Dia membayar sejumlah besar uang jaminan untuk kalian bertiga. Zhang Guifen bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia membuka mulutnya dan berpikir lama sebelum bertanya dengan tidak percaya, Nyonya Xiao tua. Bukankah dia sengsara? Dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk membantu kita mendapatkan jaminan sambil menunggu persidangan? Penjaga penjara tersenyum dan berkata, Nyonya Xiao tua sangat berkuasa sekarang. Saya mendengar bahwa bisnis keluarga telah hidup kembali, dan keluarga tersebut telah pindah ke sebuah fila mewah yang besar di Thompson Yipin. Dikatakan bahwa saya memberi jaminan kepada Anda. Keluar hanya untuk membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik di Thompson Yipin. Hari. Ketika Zhang Guifen dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua terkejut dan tercengang. Pada saat yang sama, saya menjadi lebih bersemangat dan gembira. Dia bertanya, Nyonya Xiao mendapatkan vila Thompson kelas 1 untuk menantu perempuannya. Penjaga penjara berkata dengan tenang, saya membeli satu set lagi. AOE saya mempunyai ibu kandung, Tas Zhang Guifen berkata dengan terkejut, AOE Anda dapat membeli sebuah vila senilai lebih dari RMB 100 juta selama yang Anda inginkan. Penjaga penjara tersenyum dan berkata, Tentu saja, mereka membayar lebih dari 1 juta uang jaminan hanya agar kalian bertiga dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Ini karena mereka memikirkan kebaikan Anda padanya, jadi mereka ingin memberi jaminan kepada Anda. Keluar dan menjemputmu. Thompson Yipin telah hidup dalam kehidupan peri. Zhang Guifen meneteskan air mata. Sambil menyeka, dia tersedak dan berkata, nyonya siau tua memperlakukanku sama seperti ibuku sendiri. Dua orang lainnya juga terlihat bersemangat, dan salah satu dari mereka berkata dengan penuh emosi, ya, Sister Guifen, Anda membantu saya karena kebaikan, dan wanita tua itu juga orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Bagaimanapun, ini adalah buah bagus yang kamu tanam, Suster Guifen. Rasa keadilan Zhang Guifen luar biasa dan dia berkata dengan serius, Bajingan M. Alan itu sangat tidak berbakti kepada ibu mertuanya. Wajar dan wajib bagiku untuk memberinya pelajaran. Jika dia berani menindas nyonya siau lagi di masa depan, aku tidak akan pernah membiarkan dia. Penjaga penjara buru-buru mengingatkan, Zhang Guifen, ini adalah kesempatan langka untuk dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Anda harus melakukan reformasi dengan baik setelah keluar. Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang ilegal lagi. Jika Anda ditangkap karena berkelahi lagi, tidak hanya maukah kamu tertinggal, tak hukuman yang dijatuhkan harus dibuat-buat, dan karena kebiasaan pelanggar dan residivis, mereka akan dihukum lebih berat. Ah. Sangguifen berseru? Ah. Serius sekali? Aoi tentu saja. A penjaga penjara berkata dengan sangat serius, Aoi Anda harus menjadi warga negara yang baik dan mematuhi hukum. Belum lagi berkelahi dengan orang lain, bahkan membuang sampah sembarangan atau meludah, Anda mungkin menerima hukuman administratif. Ah. Ketika dia mengatakan itu, penjaga penjara menambahkan, setelah Anda keluar, bahkan jika Anda memiliki catatan kriminal, petugas penegak hukum kami dan masyarakat jalanan akan memantau dengan ketat setiap gerakan Anda. Jika Anda benar-benar main-main, hukum pasti akan melakukannya. Bukan aku yang akan memaafkanmu. Sangguifen sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Saya akan berubah pikiran dan menjadi orang baru setelah saya keluar. Cukup banyak. Penjaga penjara menganggup puas dan berkata, Selain itu, ketika Anda tiba di rumah Nyonya Xiao, Anda tinggal di vila kelas 1 Thompson. Itu adalah rumah terbaik di Jinling, dan kehidupan yang Anda jalani di sana seperti peri, jadi kamu harus melakukannya lebih menghargainya, jika tidak kamu harus kembali ke sini dan tidur di Datombu lagi, mengerti? Saya mengerti. Saya mengerti. Sangguifen menganggupkan kepalanya seperti bawang putih dan mulai memikirkan kehidupan masa depannya di vila kelas 1 Thompson yang besar. Ia awalnya hanyalah seorang perempuan petani, dan kondisi keluarganya tidak pernah baik. Ia baru saja menabung beberapa tahun yang lalu dan merenovasi sebuah rumah tua beratap genteng yang berumur lebih dari 20 tahun. Lebih baik dari sel penjara. Impian seumur hidupnya adalah pindah ke kota dan tinggal di apartemen dua kamar tidur, namun, harga rumah di Jinling tidak murah, dan tidak ada yang mampu dia beli, jadi dia hanya bisa memikirkannya. Namun kini, ia justru mendapat kesempatan untuk tinggal di vila mewah berukuran besar milik Thompson, seperti naik dari bawah ke atas dalam satu langkah. Mereka bertiga begitu bersemangat hingga hampir menangis. Penjaga penjara mengingatkan saat ini, jangan terlalu terburu-buru untuk berbahagia. Masih banyak prosedur yang harus kita lalui. Jika kalian bekerja sama dengan baik, kalian akan bisa keluar sebentar lagi. Ah oke, oke. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Saat sangguh event dan yang lainnya menjalani prosedur pembebasan dengan jaminan sambil menunggu persidangan, nyonya. Xiao, yang telah lama menunggu di rumah, menerima telepon dari rumah sakit. Di telepon, dokter dengan nada bersemangat bertanya kepadanya, Halo, apakah Anda anggota keluarga Xiao Changkian dan Xiao Heilong? Nyonya Xiao bersenandung, ya, ada apa? Pihak lain buru-buru berkata, baik Xiao Changkian dan Xiao Heilong terluka parah dan sekarang dirawat di unit gawat darurat rumah sakit rakyat Jinling kami. Anggota keluarga Anda harus segera datang. Apa? Nyonya Xiao sangat terkejut dan berkata, mereka berdua terluka. Apa yang sebenarnya terjadi? Pihak lain berkata, anggota tubuh mereka patah. Meskipun tidak mengancam nyawa, lukanya masih serius dan membutuhkan perawatan. Silakan datang ke sini secepatnya. Nyonya Xiao tiba-tiba panik. Xiao Weiwei di samping bertanya, Nenek, apa yang terjadi? Nyonya Xiao tua berkata dengan wajah sedih, rumah sakit menelepon dan mengatakan bahwa ayahmu dan saudara laki-lakimu terluka. Mereka ada di rumah sakit sekarang. Ayo cepat ke sana. Aoyah. Asia Weiwei berdiri dengan ketakutan dan bertanya dengan sangat gugup, Aoyah, apa yang terjadi? Bukankah ayah dan saudara laki-lakinya pergi memberi pelajaran pada emalan yang lecik itu? Mengapa mereka masih terluka dan dirawat? di rumah sakit, A. Nyonya Xiao berkata dengan cemas, Oh, saya juga tidak tahu. Cepat bersiap-siap dan pergi ke rumah sakit. Saat ini, Tian Hongyan, yang sedang menyiapkan bahan-bahan di dapur, mendengar suara berisik dan keluar dan bertanya, Bu, ada apa? Apa yang terjadi? Nyonya Xiao memelototinya dan berteriak dengan marah, Cepat ganti pakaianmu dan ikuti kami ke rumah sakit. Sang Kian dan Hai Long terluka dan dirawat di rumah sakit? Ah? Tian Hongyan juga bingung dan berseru, Apa yang terjadi? Wajar kalau emalan ada di rumah sakit. Kenapa mereka masih di rumah sakit? Nyonya Xiao tua berteriak dengan tegas, Dari mana asalmu dengan semua omong kosong ini? Cepat ganti pakaianmu dan ikuti untuk membantu. Bagaimana mungkin Tian Hongyan berani melakukan kesalahan? Dia buru-buru menyekat celemeknya dan berkata dengan tergesa-gesa, Aku akan ganti baju sekarang. Tiga generasi wanita dari keluarga Xiao bergegas keluar dan langsung menuju rumah sakit rakyat Jin Ling. Pada saat yang sama, di pintu masuk pusat penahanan wanita Jin Ling, Zhang Guifen, Li Yuekin, dan Dong Yuling berjalan keluar dari gerbang besi di samping tembok tinggi, memegang kasur dan pakaian mereka. Begitu dia keluar, Zhang Guifen segera berkata kepada dua orang di sekitarnya, Yuekin dan Yuling, Saya diberitahu bahwa kamu tidak boleh melihat ke belakang setelah keluar, jika tidak, cepat atau lambat kamu harus kembali. Apakah kamu memahami? Dua orang lainnya menganggup penuh semangat, Saya mengerti, sister Guifen. Saat ini, Li Yuekin bertanya padanya, Saudari Guifen, Nyonya Xiao menyelamatkan kami, mengapa dia tidak datang menjemput kami? Aoi itu benar, A Dong Yuling juga setuju, Aoi setelah hal sebesar itu diselesaikan, bukankah mudah mengatur mobil untuk kita? Zhang Guifen buru-buru berkata, Jangan berpikir begitu. Mereka menyelamatkan kami dan mengizinkan kami pergi ke Thompson Yipin untuk menikmati berkah. Ini sudah merupakan bantuan yang besar. Bagaimana kami bisa meminta orang lain melakukan segalanya dengan cara yang komprehensif? Teman-teman, kita harus tahu bagaimana menjadi puas dan bersyukur. Dua orang lainnya mengangkat bahu, Baiklah, sister Guifen, Anda benar, kita akan mengetahuinya nanti. Zhang Guifen berkata, Ayo naik taksi dan pergi ke Thompson Yipin. Sekarang hampir waktunya makan malam. Mungkin Nyonya Xiao sedang mengadakan jamuan makan di rumah dan menunggu untuk membersihkan kita. Ketika dua orang lainnya mendengar ini, Mereka sangat gembira dan berkata dengan cepat, Kalau begitu ayo cepat naik taksi ke sana. Saat itu, sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di depan ketiga orang tersebut. Setelah pengemudi turun dari mobil, Dia bertanya kepada mereka bertiga, Apakah ini wanita Zhang Guifen, Li Yuekin dan Dong Yu Ling? Zhang Guifen buru-buru menganggup, Ini kami, siapa kamu? Sopir itu tersenyum dan berkata, Saya adalah sopir yang diutus oleh Nyonya Xiao untuk mengantarmu ke Thompson Yipin. Silakan naik bus, kalian bertiga. Setelah Zhang Guifen mendengar apa yang dikatakan pengemudinya, Dia melihat ke arah mobil Mercedes-Benz yang mewah ini dan terkesiap dengan gembira, Sambil berkata, Nyonya Xiao tua sangat baik kepada kami. Saya belum pernah naik mobil Mercedes-Benz di hidupku. Li Yuekin di sebelahnya hanya bisa menghela nafas, Mobil terbaik yang pernah saya kendarai adalah mobil polisi yang dikendarai oleh kawan polisi ketika saya ditangkap. Dong Yu Ling mengangguk berulang kali, Saudari Yuekin, hal yang sama berlaku untukku. Sopir itu mendengar percakapan mereka dan berkata sambil tersenyum, Kalian bertiga, cepat masuk ke mobil. Ah oke oke, Azhang Guifen bereaksi lebih dulu, Buru-buru membuka pintu belakang dan masuk. Dua orang lainnya juga masuk, Dan pengemudi dengan cepat berkata, Kami hanya memiliki dua kursi di belakang, Jadi salah satu dari kalian bertiga dapat mengambil kursi penumpang. Saat ini, Li Yuekin sedang membuka pintu belakang di sisi lain untuk masuk. Dong Yu Ling, Yang berada selangkah di belakang, Mau tidak mau bergumam, Ini mobil yang besar, Tapi hanya ada dua kursi di dalamnya. Kembali, Santana yang dikendarai oleh petugas polisi dapat memiliki semua kursi di belakang. Ada tiga orang yang duduk di sini. Zang Guifen berkata kepadanya di dalam mobil, Tahukah kamu, Sebenarnya hanya ada dua kursi di rumah ini, Dan ada sandaran tangan yang sangat besar di tengahnya. Rasanya seperti kulit asli. Ya ampun, Nyaman sekali untuk dikendarai. Letakkan tanganmu di atasnya. Li Yuekin buru-buru duduk dan berkata sambil tersenyum, Awe benarkah? Biarkan aku menyentuh dan merasakannya juga. Dong Yu Ling melihat ke kursi belakang yang luas dan mewah di luar, Serta kotak sandaran tangan besar dengan layar LCD dan knop kontrol, Dan berkata dengan iri, Saya ingin merasakannya juga. Li Yuekin melambaikan tangannya, Oh, lain kali kamu bisa merasakannya? Cepat duduk di depan, Nyonya Xiao masih menunggu kita. Dong Yu Ling tidak punya pilihan selain diambiam pergi ke kursi penumpang. Sebenarnya Mercedes-Benz ini bukanlah sebuah mobil mewah, Ia hanyalah sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class Yang harganya di atas 1 jutaan, Dan harganya kurang dari 1.5 harga sebuah Rolls-Royce. Namun bagi Sang Guifen dan ketiganya, Mobil ini sudah menjadi mobil mewah teratas yang bisa mereka bayangkan. Jika Rolls-Royce diletakkan di depan mereka, Mereka mungkin tidak akan mengenalinya. Lagipula, bagi kebanyakan orang awam, Popularitas Mercedes-Benz adalah yang paling mengakar di hati masyarakat. Sang Guifen sedang duduk di kursi belakang mobil Mercedes-Benz mewah ini, Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, Mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah, Apakah hidupku akhirnya akan melambung? Nyonya Xiao Tua ini hanyalah orang mulia ku. Memikirkan hal ini, dia diam-diam merasa bangga, Sambil berpikir, Nyonya Xiao Tua sangat baik padaku, Aku akan lebih baik lagi padanya di masa depan. Mulai sekarang, aku akan memperlakukannya seperti milikku sendiri. Ibu! Mercedes-Benz melaju dengan cepat dan mantap. Mobil ini memiliki izin Thompson First Grade, Sehingga langsung dikirim ke pintu Villa A06. Selanjutnya, Pengemudi menggunakan kata Sandi Administrator untuk membuka pintu luar Villa, Lalu memasukkan sidik jari Zhang Guifen dan yang lainnya, Dan berkata kepada mereka, Setelah memasukkan sidik jari, Anda dapat langsung masuk dan keluar pintu tanpa kunci. Zhang Guifen melihat ke halaman besar Villa dan gemetar kegirangan. Dia bertanya, Guru, saya ingin bertanya kepada Anda, Bisakah kami memasuki pintu bagian dalam meskipun kami menggesek sidik jari kami? Oke. Sopir itu menganggup dan berkata, Gerbang halaman dan pintu masuk utama Villa keduanya merupakan sistem rumah pintar. Setelah sidik jarinya dimasukkan, Keduanya dapat digunakan secara universal. Anda dapat masuk sekarang. Mulai sekarang terus, Kamu akan memperlakukan tempat ini sebagai rumahmu. Apapun yang terjadi, Jangan sopan. Zhang Guifen buru-buru bertanya, Bagaimana dengan Nyonya Xiao? Kenapa dia tidak keluar? Sopir itu tersenyum dan berkata, Nyonya Xiao tua ada urusan, Jadi dia memintaku untuk menjemputmu dulu. Kamu bisa masuk dan memilih kamar dulu. Ada cukup banyak kamar kosong di Villa. Oh itu bagus? Begitu dia mendengar bahwa dia harus memilih kamar, Zhang Guifen memimpin dan berlari dengan kasur lipat di tangan. Tak mau kalah, Dua orang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang dan berlari menuju pintu. Zhang Guifen mencoba menggesekkan sidik jarinya pada pegangan pintu, Dan pintu terbuka sebagai tanggapan. Dia membuka pintu dengan penuh semangat dan masuk. Begitu dia masuk, Dia dikejutkan oleh interior yang sangat mewah. Bagaimanapun juga, Villa ini adalah villa terbaik dan terbesar di kawasan perkotaan Jinling, Dan telah didekorasi dengan sangat mewah, Gaya dekorasinya flamboyan dan megah, Dan monisme tertinggi terlihat di mana-mana. Oleh karena itu, Zhang Guifen dan yang lainnya hanya melihatnya sekali dan menjadi gila. Sebelum datang, Mereka juga berfantasi seperti apa bagian dalam vila nyonya Xiao. Namun, Tebakan mereka yang paling berani pun jauh dari situasi sebenarnya dari vila ini. Dong Yuling berseru dari samping, Vila macam apa ini? Ini hanya istananya, kan? Kentuk! Li Wekin berseru, Ini jauh lebih mewah daripada istana. Ya Tuhan! Lihat sofa itu, Indah sekali! Aku akan berbaring! Ketika dia mengatakan itu, Orang itu sudah berlari. Aku ingin pergi juga, Ketika Dong Yuling melihat Li Wekin pergi, Dia segera melemparkan kasurnya dan berlari. Set sofa ini merupakan sofa gaya Eropa kualitas terbaik yang diimpor dari Italia, Dirancang khusus untuk keluarga kerajaan Eropa, Diimpor langsung dari luar negeri oleh pemilik asli vila dengan harga lebih dari 1 juta yuan. Berbeda dengan furnitur Huang Huali, Furnitur Huang Huali sendiri dari segi kayunya mahal, Bahkan kurang nyaman digunakan, Seperti membeli satu set batu bata emas sebagai alas kasur, Mahal banget, Tapi juga keras. Oleh karena itu, Furnitur Huang Huali lebih seperti produk keuangan. Namun furnitur bergaya Eropa seperti ini berbeda. Hal ini terutama berharga dalam merek, Pengerjaan, penampilan mewah yang luar biasa, Dan kenyamanan yang cermat. Oleh karena itu, Sofa jenis ini sebenarnya merupakan barang konsumsi mewah kelas atas. Setelah kedua orang tersebut menjatuhkan diri ke atas sofa, Mereka lupa melepas sepatu, Sehingga mereka hanya menginjak sofa dengan kaki sambil terus-menerus membalikkan badan dengan berbagai cara, Mencari posisi yang paling nyaman. Zhang Guifen buru-buru berkata, Hei, 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 Kalian berdua, Tunggu sebentar, Jangan ambruk di sofa orang lain. Dan sol sepatu kalian semua kotor di sofa orang lain. Dong Yu Ling tersenyum dan berkata, Oh, tidak apa-apa. Bukankah mereka sudah memberitahu kita? Anggap saja ini sebagai rumah kita sendiri. Saat aku di rumah, Aku memakai sepatu dan menaikikan seperti ini. Li Wekin berkata dengan penuh semangat, Saudari Guifen, Datang dan rasakan. Sofa ini sangat nyaman. Menurutku kursi yang diduduki kaisar langit di langit tidak senyaman ini. Aoi benarkah? Asang Guifen berkata sambil tersenyum, Aoi menurutku sofa ini sangat bagus, Sangat bergaya. Saya akan mencobanya. Setelah mengatakan itu, Dia berjalan ke sofa satu dudukan dan duduk. Aduh. Lembut sekali. Sang Guifen sedang berbaring di sofa, Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam kulit lembut, Menari dengan gembira. Dong Yuling yang sedang berbaring miring buru-buru berkata, Oh, Kak Guifen, Kamu belum mencoba berbaring. Sofa ini lebih nyaman. Setelah mengatakan itu, Dia buru-buru berdiri di atas sofa, Menarik Sang Guifen, Dan berkata dengan nada datar, Sister Guifen, Datang dan berbaring dan cobalah. Saya yakin kamu tidak akan bisa bangun setelah berbaring. Sang Guifen berbaring di atasnya dan mencobanya, Dan segera berkata dengan gembira, Ya ampun, Ini hebat sekali. Saya tega tidur di sofa di masa depan. Dong Yuling berkata sambil tersenyum, Aoi sofanya sangat nyaman, Tempat tidurnya pasti lebih nyaman. Li Wekin buru-buru bertanya, Haruskah kita memeriksa kamarnya? Vila ini sangat besar, Kita pasti bisa menjamin kamar untuk kita bertiga. Zhang Guifen berkata, Baiklah, Sebaiknya kita menunggu sampai wanita tua itu kembali Dan membiarkan dia mengatur kamar untuk kita. Dong Yuling mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku tidak sabar lagi. Kamar-kamar di vila ini pasti besar atau kecil, Ada yang menghadap ke selatan dan ada yang menghadap ke utara. Aku ingin yang lebih besar menghadap ke selatan Agar aku bisa mendapat sinar matahari setiap saat. Hari. Li Wekin buru-buru berkata, Saya juga ingin yang menghadap ke selatan. Begitu Zhang Guifen mendengar ini, Dia segera melompat dari sofa dan berlari ke tangga. Berkata, Tidak. Kamu harus biarkan aku memilih dulu. Nyonya Xiao tidak menyangka ketika dia pergi ke rumah sakit, Rumahnya sudah ditempati oleh Zhang Guifen dan tiga orang lainnya. Dia dan Xiao Weiwei segera bergegas ke rumah sakit Dan menemukan Xiao Changkian dan Xiao Heilong, Ayah dan putranya telah dibungkus dengan pelester dan berubah menjadi setengah mumi. Meski keduanya tidak mengancam nyawa, Namun semua anggota tubuh mereka patah Dan kehilangan kemampuan bergerak sama sekali, Mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur dan mengerang kesakitan. Begitu nyonya Xiao memasuki pintu dan melihat mereka berdua seperti ini, Dia langsung terkejut dan cemas. Dia segera melangkah maju dan bertanya, «Cangkian, Heilong, ada apa denganmu?» Ketika Xiao Changkian dan Xiao Heilong melihat wanita tua itu datang, Mereka tidak bisa menahan air mata dan menangis. Terutama Xiao Heilong yang menangis sangat sedih. Xiao Weiwei menangis dan bertanya dengan sedih, «Ayah, saudaraku, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini?» Mata Xiao Heilong memerah dan dia menangis, «Nenek, ayah dan aku dilumpuhkan oleh orang-orang Wu Dong Hai. Nenek, aku sangat bersalah. Aku berbaik hati melakukan sesuatu untuknya, Wu Dong Hai, Tapi dia tidak hanya tidak berterima kasih, Tapi juga membuat orang lain berbalik karena memukuli ayahku dan aku Hingga ke kondisi yang mengerikan, kami seperti binatang buas. Xiao Changkian juga mengeluh, Ibuku berkata bahwa menemani raja itu seperti menemani harimau. Aku memahaminya hari ini. Kita tidak mampu menemani orang seperti Wu Dong Hai, Tapi kita harus menjaga jarak darinya di masa depan. Nyonya Xiao berkata dengan cemas, «Apa yang terjadi?» «Tolong ceritakan semuanya dengan jelas!» Xiao Changkian kemudian menceritakan apa yang terjadi persis seperti yang terjadi. Baru pada saat itulah Nyonya Xiao menyadari bahwa ketika mereka menculik M. Alan, mereka juga menculik seorang penipu transnasional. Yang paling mengesalkan adalah pria secanggih Wu Dong Hai ditipu oleh penipu transnasional. Demi menyenangkan hatinya, ia mematahkan anggota tubuh putra dan cucunya. Mendengar ini, Nyonya Xiao langsung menangis, menepuk pahanya dan meratap, «Tuhan sangat buta!» «Jika kamu tidak menyusahkan M. Alan hari ini, penipu transnasional itu pasti akan membunuh M. Alan dan keluarganya. Seluruh keluarga hancur. Tapi kebetulan Anda turun tangan saat ini untuk menyelesaikan masalah M. Alan, dan kemudian membawa masalah itu pada diri Anda sendiri. M. Alan seharusnya masuk neraka hari ini, tapi ternyata itu hal yang baik. Anda langsung membantu Interpol untuk menangkap si penipu. Jika Anda menangkapnya, ini sama dengan membantu M. Alan menyingkirkannya sepenuhnya. Ketika Xiao Heilong mendengar bahwa ini memang benar, dia menangis semakin keras dan berkata seperti orang gila, «Aku tidak menyangka kalau kita akhirnya memanfaatkan bajingan M. Alan itu dengan sia-sia. Ini kerugian yang sangat besar bagiku, Xiao Heilong. Saya belum pernah menderita seperti ini dalam hidup saya. Sungguh kerugian yang besar. Dan kerugian besar yang saya berinisiatif untuk memasukkannya ke dalam mulut saya. Wei Wei, tampar saya dua kali. Saya merasa sangat tidak nyaman. Xiao Wei Wei hanya bisa menghiburnya dengan berkata, «Saudaraku, karena itu sudah terjadi, jangan pikirkan itu lagi. Kuncinya sekarang adalah apakah lukamu dan ayahmu serius dan apakah bisa pulih». Xiao Heilong tersedak dan berkata, «Pemulihan mungkin terjadi, tetapi akan memakan waktu». Dokter mengatakan bahwa kita mungkin tidak dapat menjaga diri kita sendiri selama beberapa bulan. Kita harus makan, minum, buang air besar dan tidur di tempat tidur. Kami mungkin harus dirawat di rumah sakit dan memiliki perawat yang menemani kami sepanjang waktu. Nyonya Xiao buru-buru bertanya, «Hai Long, kemana tuanmu pergi?» Dia ditipu oleh penipu, jadi dia ditipu oleh orang lain. Belakangan, identitas penipu itu terungkap. Bukankah dia memberimu sejumlah kompensasi? Bukankah dia memberimu sedikit kompensasi? Pernyataan? Aoe omong kosong, Xiao Changkian berkata dengan marah dari samping, Aoe wanita jalang tua Wu Donghai itu juga langsung ditangkap oleh Interpol. Saya kira dia juga akan bernasib buruk. Nyonya Xiao tua berseru, «Ah! Kalau begitu, bukankah kalian berdua mendapatkan makanan ini dengan sia-sia?» Xiao Changkian secara alami mengetahui apa yang ada dalam pikiran wanita tua itu, dan berpikir dalam hati, «Bu, dia pasti mengira Hai Long dan aku secara tidak sengaja dilukai oleh orang-orang Wu Donghai, dan Wu Donghai harus memberikan sejumlah kompensasi agar masuk akal. Pada akhirnya, sebagai seorang ibu, yang ku pedulikan hanyalah uang. Memikirkan hal ini, Xiao Changkian sedikit tertekan dan berkata, «Bu, tolong pergi dan bayar biaya rawat inap kami dulu dan biarkan kami pindah ke bagian rawat inap. Adapun Wu Donghai, jika dia keluar di masa depan, pergi ke dia dan minta penjelasan. Aoe baik, annyonya Xiao tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, «Aoe saya akan membayar biayanya, A». Setelah mengatakan itu, nyonya Xiao berbalik dan meninggalkan bangsal. Dia berjalan ke kantor kasir dan berkata, «Saya di sini untuk membayar biaya rawat inap Xiao Changkian dan Xiao Heilong». Pihak lain bertanya sebentar dan kemudian berkata, «Biaya pengobatan yang dikeluarkan adalah 26.700 yuan, dan tambahan 80.000 yuan akan dibayarkan sebagai uang jaminan rawat inap, jadi totalnya 106.700 yuan». Nyonya Xiao yang tua tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit. «Aoe meskipun 100.000 yuan ini tidak banyak, itu tidak terlalu sedikit. Jika saya tidak mendapat kompensasi 100 kali lipat dari Wu Dong Hai untuk uang ini, saya benar-benar tidak akan bisa tidur bahkan dalam mimpi saya, A». Setelah memikirkannya, nyonya Xiao mengeluarkan kartu ban dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Ini, gesek kartunya. Pihak lain mengambil kartu tersebut, menggeseknya di mesin pos, memasukkan jumlahnya, dan berkata kepada wanita tua itu, «Silakan masukkan kata sandinya». Nyonya Xiao segera menekan password dan mengkonfirmasi, namun mesin pos tidak pernah mengeluarkan pesanan secara otomatis. Kasir melihatnya sekilas dan berkata, «Kartu Anda telah dibekukan. Silakan ganti». «Apa? Beku?» Nyonya Xiao mengerupkan kening dan berkata, «Bagaimana mungkin? Saya punya puluhan juta di kartu saya». Pada awalnya, setelah Wu Donghai membantu keluarga Xiao melunasi utangnya dan ban membuka segel properti yang disita sebelumnya, sebagian dari tabungan Nyonya Xiao dikembalikan. Setelah itu, Wu Donghai menginvestasikan uang keluarga Xiao, dan Nyonya Xiao juga menemukan cara untuk menemukan beberapa perusahaan yang membantu orang membayar tagihan mereka, dan memasukkan uang itu ke dalam kartunya sendiri. Sekarang dia memiliki lebih dari 20 juta uang tunai di dalam dirinya. Kartu, yang selalu menjadi uang pensiunnya yang tersisa untuk dirinya sendiri. Sekarang, pihak lain tiba-tiba memberitahunya bahwa kartunya dibekukan, dan dia langsung menjadi gugup. Pihak lain tidak tahu apakah dia memiliki puluhan juta di kartunya, jadi dia berkata dengan tidak sabar, «Saya tidak dapat mengontrol berapa banyak uang yang Anda miliki di kartu Anda, tetapi mesin pos melaporkan kepada saya bahwa kartu tersebut telah dibekukan. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya. Hubungi ban». Nyonya Xiao terkejut dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ban. Setelah menunggu lama untuk layanan manusia, dia buru-buru bertanya, «Mengapa ban Anda membekukan kartu saya? Apa hak Anda melakukan ini?» Pihak lain berkata dengan sabar, «Maaf, saya menunjukkan bahwa kartu Anda memang dibekukan. Alasan dibekukannya adalah karena kreditur Anda mengajukan gugatan pelestarian properti ke pengadilan». «Ao'e persetan denganmu», «Ao'e saya sudah melunasi semua hutang saya sejak lama, bagaimana saya bisa memiliki kreditor?» «Ao'e Pihak lain juga sedikit marah, Nyonya, tolong berbicara dengan sopan dan jangan mengutuk». Saya dapat melihat dokumen pelaksanaan pelestarian properti. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa kreditur Anda Wudonghai memperakarsai pelestarian properti terhadap Anda. Dia sebelumnya membantu Anda membayar kembali ribuan dolar. Dia memiliki hutang puluhan juta dan menginvestasikan puluhan juta di perusahaan Anda, tetapi sekarang dia ingin menarik semua pinjaman dan investasi, jadi dia membekukan kartu bank Anda. «Apa?» Nyonya Xiao tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Wudonghai menarik ibu kotanya. «Bukankah ini berarti keluarga Xiao akan kembali ke keadaan sebelumnya yang tidak memiliki apa-apa dan terlilit hutang?» Melihat Nyonya Xiao berdiri kosong di tempat, petugas rumah sakit bertanya, «Apakah Anda masih membayar?» Jika Anda tidak membayar, kami mungkin meminta Anda untuk memulangkan kedua pasien tersebut. Nyonya Xiao segera mengeluarkan kartu bank lain, memilih salah satu, menyerahkannya kepada orang lain, dan berkata, «Coba lagi!» Petugas tol mengangguk, mengambilnya dan menggeseknya setelah Nyonya Xiao memasukkan kata sandinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, «Yang ini juga dibekukan!» Kalau begitu coba yang ini lagi. Nyonya Xiao menyerahkan semua kartunya satu demi satu, tetapi setiap kartu menunjukkan bahwa kartu itu telah dibekukan. Hal ini membuat Nyonya. Xiao sangat tertekan. Tepat ketika dia sedang bingung, ada panggilan telepon datang. Dia buru-buru menjawab panggilan itu, hanya untuk mendengar pihak lain berkata, «Halo Nyonya, saya menelepon untuk memberitahu Anda tentang bisnis, vila, kendaraan, kaligrafi antik, dan lukisan atas nama Anda, DLL. Real Estate telah disita oleh pengadilan kami, harap bayar kembali investasi Tuan Wu Dong Hai sesegera mungkin, jika tidak, semua aset Anda akan memasuki proses lelang. Nyonya Xiao menangis dan berkata, «Awe kamu memaksaku sampai mati!» Pihak lain bersikap bisnis dan berkata, «Maaf, kami juga bertindak sesuai dengan peraturan. Jumlah hutang yang dituntut kreditur Anda jauh melebihi harta Anda, jadi jika Anda tidak melunasi hutangnya tepat waktu, kami akan menuntutmu, A.A. Nyonya Xiao tersedak dan berkata, «Putra dan cucumu sekarang dirawat di rumah sakit. Kamu harus membuatku membayar biaya rawat inap, bukan?» Awe maaf, Anda sekarang adalah orang dengan ekuitas negatif, dan jika Anda punya uang, Anda harus membayar kembali Tuan Wu Dong Hai terlebih dahulu, A. Awe kamu kentut, A.Nyonya Xiao berteriak dengan marah, Awe apa bedanya ini dengan meminum darah manusia? A.Awe maaf, membayar kembali hutang adalah hal yang wajar, A. Nyonya Xiao tua meraung dengan marah, «Ya Tuhan, pergilah ke neraka! Kamu mengertap wanita tua seperti saya, kamu akan mati!» Setelah mengatakan itu, Nyonya Xiao segera menutup telepon dengan marah. Di sini, petugas tol berkata dengan canggung, «Nyonya tua, apakah Anda masih mau membayar biayanya?» «Jika Anda tidak mau membayar, silakan minggir dulu, karena orang di belakang Anda masih harus membayar biayanya.» Nyonya Xiao berkata dengan wajah gelap, «Saya tidak akan membayar lagi.» «Saya bahkan tidak mampu untuk makan, jadi mengapa repot-repot?» Tak disangka, panggilan itu dijawab dengan cepat. Setelah Wu Donghai menjawab telepon, dia bertanya dengan nada buruk, «Nyonya tua, apa yang bisa saya bantu?» Nyonya Xiao buru-buru berkata dengan nada menyanjung, «Oh, Tuan Wu, itu saja.» «Tuan Wu, mengapa saya mendengar bahwa Anda tiba-tiba menarik modal Anda?» «Bukankah kita sudah lama sepakat untuk bekerja sama?» «Anda menarik modal Anda begitu tiba-tiba, aku tidak bisa menahannya.» «Apa yang harus aku lakukan?» «Apakah ada kesalahpahaman di sini?» Wu Donghai berkata dengan dingin, «Tidak ada kesalahpahaman.» «Saya benar-benar kehilangan kepercayaan pada keluarga Anda, jadi saya tidak mengharapkan Anda melakukan apapun untuk membantu saya.» «Dalam hal ini, mengapa Anda tidak segera menarik investasi Anda?» Nyonya Xiao segera memohon dengan sedih, «Tuan Wu!» «Apakah Anda tidak puas dengan apa yang dilakukan putra dan cucu saya hari ini?» «Jika mereka tidak melakukannya dengan cukup baik, katakan saja, saya akan membuat mereka melakukannya lebih baik lain kali.» «Beri keluarga kami kesempatan lagi.» Wu Donghai berkata dengan tidak sabar, «Aku memberimu kesempatan, tapi kuncinya adalah kamu tidak memenuhi harapanmu.» «Jadi jangan datang ke sini untuk memohon padaku lagi sekarang.» Nyonya Xiao sangat putus asa sehingga dia tiba-tiba memikirkan tentang villa itu dan buru-buru bertanya, «Tuan Wu, kami menandatangani perjanjian tentang villa itu di awal.» «Anda setuju untuk meminjamkan kami villa itu untuk ditinggali selama 10 tahun.» «Anda bisa, aku tidak akan menyesalinya.» «Kalau tidak, keluarga kami harus hidup di jalanan.» Wu Donghai mencibir, «Awe tentu saja kita bisa bertemu lagi di villa.» «Kamu bisa tinggal di sini sebentar, tapi kamu harus menjelaskan kepada putramu bahwa jika dia berani menceraikan Qian Hongyan, maka aku akan mengusir seluruh keluargamu.» «Langsung.» Nyonya Xiao berkata dengan sedih dan marah, «Tuan Wu, Anda tidak membutuhkan kami untuk berurusan dengan Ye Chen sekarang, jadi mengapa Anda harus membiarkan anak saya terus bersama wanita kotor Qian Hongyan itu?» «Anda juga tahu apa itu?» Pria paling membenci dia dihianati oleh wanitanya sendiri. «Selama Qian Hongyan masih di sana, anakku tidak akan pernah bisa melewati rintangan ini.» Wu Donghai berkata dengan nada menghina, «Kutramu tidak bisa melewati rintangan ini.» «Itu tidak ada hubungannya denganku.» «Kian Hongyan dijamin olehku.» «Jika kamu tidak mau, kamu bisa keluar dari Thompson Yitin dan meninggalkan villa.» «Untuk ditinggali Qian Hongyan.» Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat berkata apa-apa lagi, jika dia terus berbicara dengan Wu Donghai, dia mungkin tidak dapat mempertahankan haknya untuk tinggal di villa. Nyonya Xiao telah merasakan bagaimana rasanya hidup di jalanan, jadi dia tidak ingin menjalani kehidupan yang sulit seperti itu lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, «Selama saya dapat mempertahankan hak untuk tinggal di villa kelas 1 Thompson, bahkan jika anak saya memiliki suami yang istrinya tidak setia, saya dapat menerimanya.» «Di usia yang begitu tua, saya tidak akan hidup selama bertahun-tahun.» «Apa yang tersisa?» «Saya tidak ingin menderita seperti itu lagi di tahun-tahun ini.» Jadi, dia hanya bisa mengertakan gigi dan setuju, berkata, «Tuan Wu, jangan khawatir. Saya pasti akan mempertahankan Qian Hongyan di keluarga Xiao. Wu Donghai mendengus dingin, kamu tahu apa yang terjadi? Jangan ganggu aku dengan panggilan telepon lagi di masa depan.» Nyonya Xiao buru-buru bertanya, «Tuan Wu, jangan buru-buru menutup telepon. Ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda.» «Kamu bilang.» Nyonya Xiao buru-buru berkata, «Putra dan cucu saya terluka parah. Sekarang kami tidak punya uang untuk berobat. Bisakah Anda meminjamkan kami ratusan ribu untuk perawatan darurat?» «Ao Emi minjamkanmu ratusan ribu.» Ao Donghai berkata dengan nada menghina, «Ao E jangan lupa, grup Xiao Emiu masih berhutang padaku puluhan juta.» «Saat ini, kamu menjilat wajahmu dan memintaku meminjam uang.» «Betapa tidak tahu malunya kamu.» «Tebal.» Nyonya Xiao tua menangis dan berkata, «Tetapi putra dan cucuku tidak bisa menyianyakannya begitu saja.» Wu Donghai berkata, «Saya mendengar bahwa mereka tidak lagi dalam bahaya dan telah diplester. Anda dapat membawanya pulang dan memulihkan diri secara perlahan.» Nyonya Xiao tersedak dan berkata, «Tetapi tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk mengurus diri mereka sendiri sekarang.» «Menyewa perawat atau semacamnya akan membutuhkan banyak uang.» Wu Donghai tersenyum dan berkata, «Baiklah, Anda tidak perlu khawatir sama sekali.» «Saya akan memberitahu rumah sakit tentang biaya perawatan mereka.» «Anda tidak perlu membayarnya.» «Anda dapat mengambilnya kembali kapan saja.» «Selain itu, saya telah membuat pengaturan untuk Anda.» «Saya telah mempekerjakan tiga pembantu, tunggu saja, ketiga orang ini akan membantu Anda dengan baik ketika saatnya tiba.» «Pada saat ini, Nyonya Xiao merasakan secercah kemanusiaan dalam diri Wu Donghai, dan berpikir dalam hati, «Tidak peduli apapun, Tuan Wu masih dapat meninggalkan vila untuk kita tinggali, dan juga dapat mengatur agar tiga orang pembantu datang.» «Yang cukup bagus.» «Mungkin kali ini saya benar-benar marah, jadi saya mengambil keputusan untuk melakukan divestasi.» «Mungkin jika saya merasa lebih baik di masa depan, saya akan berinvestasi di keluarga Xiao lagi.» Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao buru-buru berkata dengan penuh rasa terima kasih, «Terima kasih banyak.» Saat ini, situasi M.Alan juga sangat tragis. Dia pertama kali dikirim ke rumah sakit ortopedi terbaik di Jinling oleh anak buah Hongwu, dan kemudian segera diatur agar para ahli melakukan operasi sendi pada lututnya. Padahal, untuk cedera seperti yang dialaminya, cara terbaik adalah menjalani operasi dalam waktu sesingkat-singkatnya, membalut lutut dengan pelat baja dan paku baja, lalu membalutnya dengan plaster untuk perlindungan. Dengan cara ini, Anda juga bisa mendapatkan efek pemulihan terbaik. Setelah operasi, ketika dia kembali ke bangsal, anak buah Hongwu sudah menunggunya. Bawahannya berkata kepada M.Alan, «Mis M.A, Anda telah memberikan kontribusi yang besar dalam penangkapan Li Chui Hua kali ini, jadi semua biaya perawatan Anda kali ini akan ditanggung oleh Interpol kami.» M.Alan melihat ke kaki kanannya yang di-plester lagi, dan dia menangis kesakitan, dia tersedak dan berkata, «Kamrat Interpol, kamu tidak bisa melepaskan Li Chui Hua itu apapun yang terjadi.» Pria itu mengangguk dan berkata dengan serius, «Jangan khawatir, Nona M.A, kami pasti akan membawanya ke pengadilan.» Lalu dia berkata, «Omong-omong, Nona M.A, demi keselamatan Anda, ada hal lain yang harus saya ingatkan kepada Anda.» Ketika M.Alan mendengar bahwa itu sebenarnya ada hubungannya dengan keselamatan pribadinya, dia buru-buru berkata, «Katakan padaku.» Pria itu berkata dengan serius, Li Chui Hua adalah penipu transnasional. Di belakangnya ada kelompok penipu besar yang tersebar di puluhan negara. «Meskipun kami telah menangkap Li Chui Hua kali ini, masih banyak kaki tangan Li Chui Hua yang belum ditangkap.» «Kami telah menangkap kasus ini, jadi Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini, jika tidak, Anda kemungkinan besar akan mendapat pembalasan dari kelompok penipu ini.» Saat M.Alan mendengar ini, dia langsung menangis. «Ya Tuhan, ini tidak pernah berakhir.» «Karena hal inilah terakhir kali saya dikirim ke pusat penahanan.» «Saya sangat menderita dan kaki saya patah.» «Sekarang kakiku baik-baik saja.» «Aku tidak sempat melompat selama dua hari, tapi kakiku patah lagi karena kejadian ini.» «Kamu bilang mereka akan datang untuk membalas dendam padaku lain kali.» «Apa yang akan aku lakukan di masa depan?» «Kenapa aku begitu beruntung?» «Sulit bagiku.» Pria itu buru-buru menghiburnya, «Bu M.A, tolong jangan terlalu bersemangat.» «Kali ini berbeda dari yang terakhir kali.» M.A menangis dan bertanya, «Apa bedanya?» «Bukankah kamu masih belum menangkap mereka semua?» «Selama mereka memiliki kaki tangan di luar, mereka mungkin akan membalas dendam padaku.» «Dan kali ini aku memasukkan bos mereka, Li Chui Hua.» «Mereka tidak akan membiarkanku pergi.» «Mereka mematahkan kakiku sebelumnya, tapi mereka mungkin akan membunuhku setelah itu.» «Pria itu menjelaskan, «Itu saja, Nona M.A, kami sangat berhati-hati.» «Tidak ada berita tentang penangkapan Li Chui Hua yang bocor ke dunia luar.» «Selama kami tidak membocorkannya, dan Anda tidak membocorkannya.» «Tidak ada yang akan memikirkanmu.» «Pergilah ke tubuhmu.» «M.Alan menghela nafas lega dan buru-buru bertanya, tapi lihat betapa menyedihkannya aku sekarang.» «Kakiku patah, wajahku bengkak seperti kepala babi, dan seikat rambutku dicabut oleh Li Chui Hua itu.» «Aku bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada keluarga saya.» «Pria itu buru-buru berkata, sebenarnya masalah ini mudah dijelaskan.» «Bagaimana Anda menjelaskannya kepada keluarga Anda saat terakhir kali Anda memasuki pusat penahanan.» «M.Alan berkata, «Saya memberitahu mereka pada saat itu bahwa saya ditipu dalam skema piramida, dan kemudian dibawa ke pusat penahanan sebagai perencana piramida.» «Pria itu mengangguk dan berkata, beritahu keluarga Anda kali ini bahwa beberapa anggota organisasi MLM sengaja merencanakan pembalasan terhadap Anda, sehingga mereka memukuli Anda seperti ini.» «Saya rasa mereka akan mempercayainya.» «M.Alan menghela nafas, «Hei, hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang.» «Pria itu mengeluarkan ponsel M.Alan, menyerahkannya padanya dan berkata, «Mis M.A., Anda dapat menghubungi keluarga Anda.» «Untuk menghindari kecurigaan, saya akan pergi dulu.» «M.Alan mengangguk, memandang pria itu dengan panik, dan memperingatkan, «Kamerad Interpol, tolong jaga kerahasiaan acara hari ini.» «Jangan biarkan rekan Lee Cuihwa tahu bahwa saya memasukkannya, jika tidak, nyawa kecil saya pasti akan hilang, tolong.» «Pria itu berkata dengan serius, «Jangan khawatir, kami akan merahasiakannya.» Setelah itu, pria itu berkata, «Bu M.A., tolong jaga dirimu baik-baik.» «Saya pergi dulu.» Setelah pria itu pergi, M.Alan mengangkat telepon dan segera menelepon Xiao Churan. Begitu telepon masuk, saya langsung menangis dan berkata, «Curan, putriku yang baik.» «Datanglah ke rumah sakit menemui ibu.» «Kaki ibu patah lagi.» «Menurutmu mengapa ibu begitu menderita.» Xiao Churan hendap pulang kerja, ketika dia mendengar ini, dia terkejut dan berkata, «Bu, ada apa denganmu? Kenapa kakimu patah lagi?» M.Alan menangis dan berkata, «Jangan katakan itu.» Ibu meminta orang-orang dari organisasi MLM untuk membalas dendam. Mereka menangkap dan memukuli saya dengan sangat keras hingga rambut saya rontok dan kaki saya patah. «Ao ya.» Xiao Churan bertanya dengan tergesa-gesa, «Ao apakah kamu memanggil polisi?» M.Alan menangis dan berkata, «Saya sudah melaporkannya.» Kawan-kawan polisi telah menangkap mereka. «Datang dan temui ibu.» Xiao Churan bertanya, «Kamu di rumah sakit mana?» «Aku akan segera pergi ke sana.» M.Alan tersedak dan berkata, «Saya di rumah sakit ortopedi Jinling.» «Cepat datang.» Xiao Churan berseru, «Baiklah, bu, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera ke sini.» Xiao Churan menutup telepon M.Alan saat ini, dan saat berkendara ke rumah sakit, dia juga buru-buru menelepon Ye Chen. Ye Chen sudah kembali ke rumah dan sedang menonton TV di ruang tamu seolah tidak terjadi apa-apa. «Ayah mertuaku, Xiao Changkun, juga kembali dan hendak membuat sepoci teh dan minum bersama Ye Chen dan Ye Chen.» «Ketika Ye Chen menerima telepon Xiao Churan, dia sudah tahu tentang apa itu, tapi dia tetap berpura-pura tidak tahu dan bertanya, «Sayang, kamu pulang kerja.» Xiao Churan buru-buru berkata, «Suamiku, kamu di mana.» Ye Chen dengan santai berkata, «Saya di rumah.» Xiao Churan bertanya lagi, «Di mana ayah.» Marvin berkata, «Ayah juga ada di rumah.» Dia baru saja kembali. Xiao Churan buru-buru berkata, «Kalau begitu kamu dan ayah harus segera pergi ke rumah sakit ortopedi.» «Ibu sudah masuk rumah sakit.» «Aku sedang mengemudi ke sana sekarang, ayo kita bertemu di rumah sakit.» Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, «Apa?» «Ibu masuk rumah sakit lagi.» «Apa yang terjadi.» Xiao Churan berkata sambil sedikit terisak, «Bu, dia dibalas oleh orang-orang dari organisasi MLM sebelumnya.» «Orang-orang itu mematahkan kakinya, tapi saya tidak tahu situasi spesifiknya, jadi saya harus cepat.» Ye Chen buru-buru berkata, «Oke, kalau begitu ayah dan aku akan keluar dan segera bergegas.» «Baiklah, ayo kita bertemu di rumah sakit.» Xiao Changkun hendak membuat teh. Ketika dia mendengar ini, dia bertanya dengan heran, «Ye Chen, apa yang terjadi.» Ye Chen berkata, «Ibu meminta orang-orang dari organisasi MLM untuk membalas dendam.» «Kakiku patah.» «Aku di rumah sakit.» «Curan meminta kami segera kesana.» Xiao Changkun bertanya dengan heran, «Kaki MLM patah lagi.» «Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya.» Ye Chen berkata dengan canggung, «Ayah, menurutmu apa maksudmu?» «Kamu tampak cukup bahagia.» Xiao Changkun berkata dengan serius, «Ye Chen, secara logika, aku seharusnya tidak sombong, tapi saat aku memikirkan tentang MLM yang memakai plaster di kakinya dan menggunakan tongkat, aku hanya ingin tertawa tanpa alasan. Bukankah itu agak memalukan?» «Itu tidak baik, hahaha.» «Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, kamu tahu itu tidak baik.» «Saat kamu bertemu ibu nanti, jangan tertawa terbahak-bahak.» «Xiao Changkian menganggup, jangan khawatir, aku bisa menanggungnya.» Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meletakkan perangkat teh dan mendesak, «Menantu yang baik, ayo cepat berangkat.» «Aku tidak sabar untuk melihat betapa malunya dia sekarang.» Saat Ye Chen dan Xiao Changkun dilarikan ke rumah sakit, Xiao Churan sudah tiba. Ayah mertua dan menantu laki-laki datang ke bangsal, dan M. Alan memegang tangan Xiao Churan sambil menangis sedih. Xiao Churan juga menyeka air matanya karena kesusahan. Meskipun Ye Chen mendengar bahwa ibu mertuanya sangat menderita hari ini, dia berada di luar dan tidak masuk, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Terlebih lagi, setelah M. Alan dibawa keluar oleh anak buah Hongwu, dia langsung dikirim ke rumah sakit, dan Ye Chen tidak melihat wajahnya. Sekarang melihat M. Alan dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan sehelai rambut hilang dari dahinya, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, Oh, ibu mertuaku benar-benar menyedihkan. Kali ini dia menderita. Seperti ini, itu benar-benar bencana yang tidak masuk akal. Siapa yang tahu Ye Chang Min tiba-tiba berlari mencarinya? Di mana dia? Melihat Ye Chen datang, M. Alan akhirnya menemukan seseorang untuk melampiaskan keluhannya, menangis dan berkata, menantu yang baik, ibu sangat menyedihkan. Saat dia mengatakan itu, dia langsung menangis kehabisan nafas. Ye Chen bergegas maju dan bertanya, berpura-pura khawatir, Bu, ada apa denganmu? M. Alan melambaikan tangannya dan menyeka air matanya, Hei, aku tidak bisa menyebutkannya. Aku tidak bisa menyebutkannya. Ini membawa air mata kepahitan ketika aku menyebutkannya. Melihatnya seperti ini, Xiao Chang Kun tidak berani tertawa meskipun dia ingin, dia hanya berdiri tak bergerak dan tidak berbicara. M. Alan meliriknya dan berkata dengan marah, Xiao Chang Kun, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Chang Kun buru-buru berkata, menurutmu apa yang aku lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk menemui mu. Aoi lihat aku, A. M. Alan berkata dengan marah, Aoi aku pikir kamu di sini untuk melihat leluconku. Xiao Chang Kun bersenandung dalam hatinya, Hei, kamu benar sekali, tapi aku tidak bisa mengakuinya. Jadi, aku hanya bisa berkata dengan canggung, apa yang kamu bicarakan? Sekalipun kita berpisah atau bercerai, kita akan menghabiskan separuh hidup kita bersama. Aku pasti merasa kasihan karena kamu ditindas seperti ini. M. Alan memelototinya, kamu kasihan sekali padaku. Aku tidak tahu apa yang kamu, anjing tua, pikirkan di dalam hatimu. Kamu sungguh berharap aku akan menjadi lumpuh seumur hidupku. Xiao Chang Kun tidak menyangka tebakan M. Alan begitu akurat, tapi dia tidak berani memberikan tanggapan apapun. Untungnya, Xiao Churan di samping merapikan segalanya dan berkata, Bu, tolong berhenti berdebat dengan ayah. Dia datang menemuimu karena khawatir. M. Alan berkata dengan marah, aku tidak butuh perhatiannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen lagi dan berkata sambil meringis, Menantu yang baik, orang yang menyiksaku kali ini adalah orang yang sama yang terlibat dalam skema piramida terakhir kali. Ibu benar-benar tidak beruntung. Ini kali ini saya harus memakai gips selama beberapa bulan. Bukan hanya saya tidak bisa memasak untuk Anda, tetapi saya juga tidak bisa pergi kemanapun jika saya menyimpannya di rumah. Hari-hari yang akan datang pasti akan sangat menyedihkan, ah. Ye Chen segera mengerti maksud M. Alan. Jadi dia segera berkata dengan murah hati, Bu, kalau begitu, saya akan memasak mulai sekarang. Selain itu, saya akan mentransfer 100 ribu yuan kepada ibu sebagai uang saku. Ibu benar-benar bosan selama periode ini, jadi ibu bisa membeli apa saja secara online. Mainkan saja dan habiskan waktu, ah. Ketika M. Alan mendengar ini, dia langsung tersentuh. Faktanya, dia tidak menyangka Ye Chen akan memberikan uangnya sama sekali. Dia hanya merasa bahwa Ye Chen telah menjanjikan dirinya sendiri 30 ribu yuan sebulan untuk biaya makanan dan 10 ribu yuan untuk biaya memasak. Dia tidak berani memotong biaya makanan, tetapi dia pantas mendapatkan uang keras. Tapi sekarang dia lumpuh lagi, dia tidak bisa membeli bahan makanan atau memasak. Belum lagi tidak ada orang yang melakukan pekerjaan ini, jadi saya mungkin tidak akan bisa meminta kerja keras 10 ribu yuan kepada Ye Chen. Itu sebabnya dia ingin berpura-pura menjadi menyedihkan, berharap Ye Chen tidak mengurangi 10 ribu yuan untuk kerja kerasnya. Tapi saya tidak menyangka Ye Chen akan begitu murah hati dan ingin memberinya 100 ribu. Mendengar ini, M. Alan tiba-tiba merasa segar, dan dia juga sangat berterima kasih kepada Ye Chen. Dia buru-buru berkata, Hei, kamu menantu yang baik. Memiliki menantu sepertimu adalah sesuatu yang luar biasa. Ibuku telah berkultivasi selama banyak masa kehidupan. Berkah. Ketika Xiao Churan mendengar ini, diam-diam dia terdiam. Alasan mengapa dia tertegun adalah karena dia menemukan bahwa ketika ibunya mengatakan ini, sikapnya benar-benar tulus, sepertinya dia benar-benar bersungguh-sungguh dari lubuk hatinya, daripada hanya mengucapkan beberapa kata sopan. Ye Chen juga tidak menyangka bahwa 100 ribu yuan bisa membuat M. Alan begitu tersentuh. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, berpikir, Seandainya aku tahu ibu mertua terbaik ini bisa menghabiskan jumlah yang begitu kecil uang, bukankah aku akan menyelamatkan kekhawatirannya dengan memberinya sejumlah uang lebih awal? Namun, jika dipikir-pikir lebih hati-hati, hal ini tidak sesederhana itu. Di masa lalu, M. Alan memiliki kekuatan keuangan keluarga, apalagi lebih. Setidaknya 2 juta di tangan, pada saat itu, jika dia diberi lebih dari 10 atau 200 ribu, dia benar-benar tidak akan bisa mengirim dia pergi. Namun, setelah semua uangnya ditipu oleh Qian Hongyan dan menghabiskan beberapa hari yang berat di pusat penahanan, harga dirinya secara keseluruhan telah berkurang banyak, dan nafsu makannya tidak sebesar sebelumnya. Ye Chen juga sangat lugas dalam melakukan sesuatu. Setelah mengatakan ini, dia segera mentransfer 100 ribu yuan ke kartu M. Alan. Ketika M. Alan menerima pesan pemberitahuan ban bahwa rekeningnya telah diterima, dia langsung sangat gembira dan berkata dengan gembira, Anakku, mertua masih mencintaiku. Saat ini, dokter kebetulan datang untuk memeriksanya, dan Siao Churan buru-buru bertanya padanya, Dokter, tolong tanyakan, bagaimana kondisi ibu saya sekarang? Dokter wanita tersebut menjelaskan, awet tujuan utama pasien adalah untuk sembuh. Ini memakan waktu cukup lama. Tidak masalah. Siao Churan berkata, Bu, mengapa kami tidak mengantarmu pulang untuk memulihkan kesehatan, sehingga kami dapat merawatmu dengan lebih nyaman? Selain itu, tahun baru Imlek akan segera tiba, dan terlalu sepi untuk tinggal di rumah sakit. M. Alan mengangguk berulang kali, rasanya sangat tidak beruntung di rumah sakit ini. Saya tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kaki saya patah. Saya sudah mengalaminya. Saya akan menunggu sampai botol cairannya habis. Aoi bawa aku pulang. Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat Jinling, Siao Changkian dan Siao Heilong terpaksa meninggalkan bangsal karena tidak mampu membayar biaya rawat inap. Ayah dan anak keduanya terbaring di kereta keliling rumah sakit, dan nyonya Siao serta Siao Weiwei mendorong mereka ke tempat parkir bersama. Ketika dia tiba, Siao Weiwei yang mengemudikan Bentley baru yang dibeli keluarganya. Bentley bukanlah ambulans, dan tidak ada cara bagi ayah dan anak untuk berbaring dengan aman di dalamnya, jadi mereka harus mencari ambulans untuk mengangkut mereka. Namun, butuh uang untuk mencari ambulans. Keluarga beranggotakan empat orang ini tidak mempunyai uang tunai, dan semua kartu ban serta rekening pembayaran elektronik mereka telah dibekukan. Sekarang mereka benar-benar tidak punya uang. Mereka tidak tahu harus membayar apa untuk biaya parkir ketika mereka keluar dari rumah sakit. Tepat ketika mereka sudah kehabisan akal, dua orang parubaya berjalan mendekat dan berkata, apakah ini nyonya Siao? Nyonya Siao buru-buru berkata, ini aku, siapa kalian berdua? Pihak lain berkata, kami, Tuan Wu, melihat betapa menyedihkannya keluarga Anda, jadi kami mengatur ambulans agar Anda dapat membawa Anda berempat kembali ke vila. Nyonya Siao menghelan napas lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, bagus sekali. Tolong atur ambulans untuk mengirim putra dan cucu saya kembali. Saya akan pulang dengan cucu saya. Pihak lain melambaikan tangannya, maaf, kalian berdua harus naik ambulans kembali bersama, karena Bentley ini dibeli dengan uang Tuan Wu, jadi Tuan Wu meminta kami untuk mengambil mobilnya kembali. Ketika nyonya Siao mendengar apa yang dikatakan pihak lain, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Berdiri membeku di tempat. Dia berkata tanpa daya dan memohon, saudara-saudara, tolong telepon Tuan Wu dan katakan padanya bahwa keluarga kami benar-benar miskin dan mohon padanya untuk berbelas kasihan dan memberi kami jalan keluar. Setidaknya kami bisa menyelamatkan mobil ini. Bentley meninggalkan kami. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, tidak apa-apa meskipun kamu membiarkan kami mengendarainya selama beberapa tahun. Pihak lain berkata tanpa ekspresi, maaf, Tuan Wu kami mengatakan bahwa keluarga seperti Anda benar-benar tidak tahan di atas panggung, jadi dia tidak ingin tertarik lagi dengan Anda. Membiarkan Anda tinggal di vilanya sudah menjadi yang terbesar. Anda sangat penyayang, jika Anda masih belum tahu apa yang baik, maka maaf, kami, Tuan Wu, dapat mengambil kembali vila itu kapan saja. Jantung nyonya siau berdebar-debar, tapi saat ini, dia tidak berani mengucapkan kata-kata tidak patuh lagi. Siau Weiwei di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, tolong beritahu Tuan Wu lagi. Lihat seperti apa ayah dan saudara laki-lakiku sekarang. Keluarga kami memiliki kerja keras bahkan tanpa prestasi, dan kelelahan bahkan tanpa kerja keras. Pihak lain berkata dengan dingin, jika kamu masih berbicara terlalu banyak omong kosong, vila itu akan benar-benar hilang. Kali ini, nyonya siau buru-buru berkata, Weiwei, berhenti bicara. Cepat keluarkan kunci mobilnya. Siau Weiwei sangat marah, tetapi dia tidak berani melawan, jadi dia hanya bisa menangis dan mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pria itu mengambil kunci dan berkata kepada keluarga Siau, Oke, ambulan sudah diatur untukmu. Keluargamu yang beranggotakan lima orang harus segera kembali, dan kami akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, keduanya masuk ke dalam mobil Bentley, menyalakan mobil dan meninggalkan lokasi kejadian. Saat ini, sebuah ambulans bobrok berhenti di depan sebuah keluarga. Sopir menurunkan kaca jendela dan bertanya, Apakah Anda akan pergi ke Thompson Yipin? Ya, Nyonya Siau menganggup dengan sedih dan berkata, Tolong kirim kami berempat ke Thompson kelas 1A06. Pengemudi dan seorang pemuda di kursi penumpang turun dari mobil, membantu mereka mengangkat Siau Changkian dan Siau Hailong serta putranya, lalu berkata kepada Nyonya Siau dan Siau Weiwei, Kalian berdua bisa masuk ke belakang. Nyonya Siau menganggup dan berkata kepada Siau Weiwei, Weiwei, ambulans ini agak tinggi. Tolong dukung nenek. Siau Weiwei menyeka air matanya, mengusap mata merahnya, dan tersedak, Oke, nenek. Kian Hongyan segera menyusul dan berkata dengan nada menyanjung, Bu, aku akan membantumu juga. Nyonya Siau membuka tangannya dan berteriak dengan marah, Keluar! Jangan sentuh aku. Kian Hongyan tidak menyangka wanita tua itu tiba-tiba marah padanya, dan bertanya dengan sedikit sedih, Bu, bagaimana aku bisa menyinggung perasaanmu? Nyonya Siau tua mengertakan gigi dan mengutuk, Kamu telah menyinggung perasaanku di mana-mana. Jika bukan karena kamu, keluarga kita tidak akan seperti sekarang ini. Jika bukan karena kamu, Chang tidak akan bisa untuk melakukan lebih dari 10 juta yuan. Jika bukan karena kamu, Chang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Chang Kian tidak akan diajak oleh M. Alan sepanjang waktu. Jika bukan karena kamu, Chang Kian tidak akan bisa mengambil tindakan terhadap M. Alan. Dia dan Heilong berada dalam kesengsaraan sekarang, itu semua salahmu. Kian Hongyan tiba-tiba menangis. Dia merasa sangat sedih dan menangis, Bu, saya tahu ibu selalu kesal dengan kehamilan saya di tambang batu barah hitam, tetapi saya benar-benar berusaha bertahan hidup saat itu. Kalau tidak, saya mungkin sudah lama mati. Lagi pula, saya tidak sengaja kehilangan uang lebih dari 10 juta yuan. Niat awal saya adalah menipu uang dan vila M. Alan, untuk meningkatkan kondisi kehidupan keluarga kami. Semua upaya dan pengorbanan yang saya lakukan adalah untuk keluarga ini. Begitu Nyonya Siau mendengarnya berbicara tentang kehamilan, dia langsung merasa seolah-olah dia telah ditampar dua kali, dan langsung mengutuk, Dasar jalan tak tahu malu, kamu berani menyebut kehamilan. Itu benar-benar korup. Tradisi keluarga, perbuatan tercela, dan sangat tidak tahu malu. Jika Wu Donghai tidak melindungimu, aku akan mengusirmu dari rumah. Saat dia berbicara, Nyonya Siau sangat marah hingga ritme pernapasannya terganggu, dan dia mengertakan gigi dan berkata, Lagi pula. Saat kamu keluar dari tambang batu bara hitam, kamu tidak hanya hamil bajingan. Kamu juga tertular penyakit menular seksual. Kamu juga menularkannya kepadaku. Nah, kamu pikir aku tidak tahu? Ah, Kian Hongyan tiba-tiba tersipu. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana melawan, pengemudi itu bertanya dengan tidak sabar, apakah keluargamu masih pergi? Jika kamu ingin bertengkar, turunkan kedua orang sakit itu dari bus dan bertengkar denganmu. Kami masih menunggu untuk pulang kerja, dan kami tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersamamu. Ketika Nyonya Siau mendengar ini, dia langsung menjadi ketakutan dan buru-buru berkata, Tuan Supir, Jangan marah. Ayo pergi. Ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menatap tajam ke arah Kian Hongyan, lalu naik ke ambulans dengan bantuan Sia Weiwei. Meskipun Sia Weiwei bersimpati kepada ibunya, dia tidak berani membelanya saat ini. Dia hanya bisa mengedipkan mata pada ibunya dan memintanya untuk masuk ke mobil terlebih dahulu. Kian Hongyan juga tahu betul bahwa dia tidak punya tempat tinggal lain kecuali vila Thompson Yipin A06, jadi dia hanya bisa masuk ke dalam mobil dan duduk di sudut dengan patuh. Setelah kelima anggota keluarga masuk ke dalam ambulans, ambulans segera menuju ke Thompson Yipin. Di dalam mobil, Siau Changkian sedang berbaring di ranjang rumah sakit keliling, memandangi Nyonya Siau tua, menangis dan bertanya, Bu, apa yang bisa kami lakukan di masa depan? Keluarga kami sekarang menjadi miskin lagi. Nyonya Siau menyeka air matanya dan berkata dengan sangat kesakitan dan sedih, saya tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang keluarga kami tidak punya uang, dan kalian berdua sangat terluka sehingga perawatan, pengobatan, dan pemulihan di masa depan akan sulit. Banyak uang yang dihabiskan, dan saya benar-benar putus asa. Siau Hailong menangis dan berkata, Nenek, mengapa kamu tidak kembali ke Thompson Yipin untuk melihat apakah ada barang berharga. Ayo kita keluarkan dan jual untuk dibawa pulang. Masih banyak barang bagus di vila kita, hanya yang ada di gudang anggur. Jika Anda memiliki anggur yang enak, Anda mungkin bisa menjualnya dengan harga yang banyak. Nyonya Siau mengangguk, tidak ada cara lain, ini satu-satunya cara. Siau Weiwei bertanya saat ini, ngomong-ngomong, Nenek, kedua orang itu baru saja mengatakan bahwa Wu Donghai mengatur tiga pembantu untuk keluarga kita. Di mana mereka? Nyonya Siau pun terlihat bingung, entah juga. Mungkin sudah diatur tapi orangnya belum datangkan? Hei, Siau Weiwei menghela nafas, jika dia benar-benar dapat mengirim tiga pembantu, itu berarti Wu Donghai masih memiliki hati nurani. Jika tidak, akan sangat sulit bagi kami bertiga untuk menjaga ayah dan saudara laki-lakinya setelah mereka selesai. Sangat terluka. Datanglah. Aoi siapa yang tidak mau mengatakannya? Nyonya Siau berkata dengan emosi, saya kira Wu Donghai memang marah pada kita, tapi dia masih memiliki harapan pada kita. Hanya saja dia sedang marah sekarang. Jika kita punya jika kamu mendapatkan kesempatan, kamu harus tampil baik dan kamu harus bisa mendapatkan kembali kepercayaannya. Siau Weiwei mengangguk dan meratap, Hei, kuharap ketiga pembantu yang dia atur akan segera tiba. Yang terbaik adalah menunggu di Thompson Yipin sekarang, kalau tidak kita tidak akan tahu bagaimana cara mengembalikan ayah dan saudara laki-laki ke kamar nanti. Saat ini, di Villa Anol 6 Thompson Yipin, Zhang Gui Fen, Li Weikin dan Dong Yu Ling baru saja mengisi perut mereka. Mereka menunggu dan menunggu, tetapi mereka tidak sabar menunggunya Xiao dan keluarganya kembali, dan mereka sangat lapar, mereka kebetulan menemukan adik.